Masalahnya adalah gini, masalahnya kita tuh hidup di dunia yang continuously evolving. And kita tuh bukan cuman hidup di dalam, apa ya, kayak bukan katak dalam tempurung doang gitu, yang cuman, yaudah cuman muter-muter sini aja gitu kan. Tapi ada variable-variable lain yang kita gak bisa kontrol. Negara lain kayak gimana, trend kayak apa gitu kan, evolving taste gitu kan. Sehingga pada akhirnya if you're not continuously hacking, yang terjadi adalah we are not gonna be relevant anymore. Inilah Endgame. Teman-teman, hari ini kita kedatangan Iman Usman, teman dekat saya, dan juga co-founder dari Ruangguru. Iman, terima kasih bisa datang di podcast Endgame. You're welcome, Pak. My pleasure. Saya mau ngobrol mengenai masa kecil dulu. Sebelum kita ngobrol mengenai hal-hal yang lebih bersubstansi. Lahir di Padang. Betul. Tanggal 21 Desember tahun 91. That makes you Sagittarius. Kakak saya Sagittarius. Dan saya cocok banget dengan dia. Dan kalem, tapi tajam. Cerita deh, waktu kecil gimana terus. Jadi, saya lahir dan besar di Padang, lahir anak ke-6 dari 6 bersaudara. Orang tua saya, jadi datang dari keluarga yang sederhana nih, Pak. Jadi, Bapak itu lulusan SMP, Ibu lulusan SMA. Jadi, sebenarnya kalau orang sekarang bilang, Wah, kamu ngerjain pendidikan. Seringkali orang bilangnya, Wah, pasti anak pejabat ya. Pasti anaknya siapa nih, gitu. Ya, anak orang biasa-biasa aja sih, gitu. Dan sebenarnya, untuk sampai akhirnya terjun ke pendidikan, itu juga, apa ya, cukup unggih lah. Karena di keluarga saya sendiri, justru sebenarnya, saya orang pertama di keluarga saya yang punya gelar sarjana. Jadi, di keluarga saya tadinya, bukan artinya pendidikan nggak penting, tapi mungkin bukan hal yang paling penting lah. Kalau ada hal-hal yang harus diprioritaskan, ya mungkin hal lain dulu, gitu. Jadi, saya tumbuh di keluarga yang seperti itu, tapi pada saat itu juga ngasih banyak kebebasan buat saya untuk menentuin apa yang saya mau, gitu. Dan itu yang akhirnya mungkin ngebentuk saya jadinya sekarang seperti apa, karena saya ngerasa saya punya kekuatan, saya punya ruang yang cukup, untuk eksplorasi, untuk akhirnya nyobain sana-sini, gitu. Jadi, akhirnya bisa nyemplung kemana-mana, dan akhirnya bisa lebih firm, nentuin, oke, ini yang saya mau, gitu. Terus, kakak-kakak gimana ngeliat Anda selama ini? Karena saya juga anak paling kecil. Saya mau coba ngebandingin. Jadi, menariknya ya, jadi mungkin memang, ini kan kalau anak bungsu, biasanya kan persepsinya bahwa, oh, pasti ini paling dimanja, pasti paling disayang, gitu, segala macam. Kalau paling disayang, mungkin iya, gitu. Tapi pada saat yang sama, karena juga mungkin cowok satu-satunya, dan jaraknya kebetulan cukup jauh sama kakak-kakak yang lain. Jadi, ada ekspektasi untuk, gimana akhirnya bisa menjaga keluarga. Dan akhirnya itu yang mungkin ngebentuk saya untuk jadi lebih mandiri, jadi lebih disiplin, gitu ya. Karena tahu dari kecil bahwa, oke, nanti akan ada masa di mana saya harus menikmati, gitu. Jadi, identitas itu akhirnya mempengaruhi banyak cara saya berpikir, keputusan saya, gitu ya. Dan mungkin secara nggak langsung, jadinya kakak-kakak saya melihat saya juga, oke, kalau ada apa-apa, saya akan pergi ke orang lain, gitu. Oke. Kalau saya lihat, prestasi Anda itu luar biasa. Iya kan? Waktu dari SD, SMP, SMA, sampai college. Itu bingung nggak sih? Mikir dan milih dimensi mana. Karena Anda bukan hanya aktif, tapi aktivis. Iya kan? Nah, itu aktivisme yang Anda rangkul selama ini, itu pasti mengekspos Anda dengan banyak hal, kan? Betul. Jadi, mungkin kalau dulu, saya kebetulan punya intres memang banyak banget, Pak. Jadi, maksudnya, saya ingin menikmati kunci, gitu kan. Saya tertarik sama sastra, saya tertarik sama film, saya tertarik sama teknologi, dan seterusnya, gitu. Dan kalau dulu sih, saya nggak pernah, maksudnya, ngebatasin bahwa, oke, saya tuh skopnya cuma di sini doang nih, atau saya harusnya cuma di sini. Ini aja, gitu. Dan justru mungkin karena dulu, justru karena, nggak tahu juga, gitu kan, nggak kepikiran juga, apa yang berjanjikan, apa yang lebih menjanjikan, gitu kan. Akhirnya, yaudah, nyumplung dan nyobain macam-macam, gitu. Ditanya apakah dulu bingung, mungkin nggak, ya. Karena pada prinsipnya, saya senang aja nyobain macam-macam, gitu. Jadi, nggak sampai di titik gimana, oke, akhirnya bingung mau yang mana, gitu. Nggak. Dan mungkin saya itu juga orang yang, apa ya, tertantang ketika belajar sesuatu, dan ketika kemudian ngerasa bahwa, oh, saya sebenarnya, saya bisa menjadi baik dengan ini, gitu ya. Akhirnya, yang ngeliatnya bahwa, oh, dimanapun nanti mau ditaruh, atau mau ngerjain apa, harusnya bisa versatil, bisa fleksibel untuk bisa bagus di hal tersebut, gitu. Saya waktu baca buku Anda masih belajar, itu ada beberapa episode, yang bisa dibilang mungkin embarrassing, untuk Anda, kan. Dan itu menjadi tipping point, atau bahkan titik infleksi. Coba deh, diceritain, satu atau dua. Oke, jadi ada, mungkin ada dua kali ya, mungkin yang lumayan signifikan, gitu. Jadi, yang pertama, ketika saya SMA, Pak, waktu itu tahun 2006. Jadi, saya itu dibesarkan di lingkungan di mana saya itu dididik, kalau hasil itu nggak akan dinyanatin usaha, gitu. Jadi, kamu kalau kerja keras, kamu kalau belajar terus-terusan, pasti akhirnya bisa dapat yang kamu mau, gitu. Dan selama saya, dari SD sampai SMP, saya ngerasa, oh, ini tuh, des mantra, berfungsi, gitu. Karena saya belajar, ya saya juara kelas. Saya tekun serius, saya menang lomba, apalah. Jadi, saya nggak pernah terpikir bahwa, oke, kalau saya mau masuk sekolah, nanti sekolahnya ini, saya nggak akan keterima, itu kayaknya nggak ada di bayangan saya, gitu. Karena saya tahu, saya belajar, gitu. Nah, sehingga ketika waktu itu tahun 2006, waktu itu masuk sekolah itu lewat ujian nasional. Dan saya sama sekali nggak tahu kalau orang itu semua lagi pada pakai kunci jawaban, semuanya. Kayak semua orang pakai kunci jawaban. Saya juga nggak ngerti dari mana dapatnya, bisa belinya, gimana, tapi semua orang pakai kunci jawaban. Jadi, saya nggak tahu nih. Jadi, saya waktu itu lulus SMP, kayak nilainya bagus, 9,2 atau berapa rata-ratanya, gitu. Jadi, saya menurut saya cukup lah untuk saya bisa masuk. Meskipun saya tahu nilai orang itu ada yang 10, ada yang... Yang saya juga nggak ngerti, ini kayaknya nggak bisa bahasa Inggris, tapi kenapa bisa 10, gitu ya. Nggak bisa kayaknya, pelajar matematika kayaknya nggak pernah muncul, tapi kenapa bisa 10, gitu. Nah, singkat cerita, waktu saya daftar ke sekolah yang saya mau, saya ada di urutan 262. Yang diterima, 260. Jadi, saya orang cadangan nomor 2, gitu. Beda selisih 0,01. Jadi, mungkin bagi sebagian orang, oh, yaudahlah, gitu kan, bisa ke sekolah yang lain. Tapi bagi saya, itu kayak kali pertama, saya kemudian dihadapkan pada posisi di mana, loh, kok saya udah kerja keras, dan saya sebenarnya mendapatkan kesulitan yang baik, tapi kenapa saya nggak bisa masuk, kenapa saya nggak bisa dapat yang saya mau. Jadi, saya diberi waktu itu, dan udah siap-siap, oke, yaudahlah, mungkin nyari ke tempat lain aja, gitu ya. Tapi singkat cerita, ada yang mundur diri, dan akhirnya saya masuk. Jadi, saya keterima. Tapi di hari pertama masa orientasi siswa, saya baru menyadari, ternyata yang keterima itu ada 320. Jadi, ada 60 orang yang masuk lewat jalur belakang, gitu. Jadi, ada yang anak pejabat, lah, ada yang dia anak guru, lah, pokoknya segala macam. Itu muncul. Dan yang ada di pikiran saya, waktu itu saya marah. Jadi, saya nggak kepikiran, oh, ini harusnya gimana, tapi ekspresi yang mudah yang saya bisa gambar, waktu itu saya sangat marah sekali. Dan yang saya bisa lakukan waktu itu adalah, saya datang ke ruang kepala sekolah, saya kemudian bilang sama kepala sekolahnya, dia juga nggak tahu siapa saya, kan. Nah, kamu siapa? Saya anak baru, Pak, kelas 10, gitu. Ada apa, gitu. Bapak, tahu nggak, saya sekarang ini tekniknya orang paling bodoh, Pak, di sini, gitu. Dan saya hampir nggak bisa masuk di sini, kalau tadinya nggak ada yang mundurkan diri. Ini kenapa ya bisa jadi 320, oh, dia berkilah lah, kemana-mana, gitu. Akhirnya saya kesel, saya cuma bilang, tekniknya saya orang paling bodoh di sini, Pak, tapi saya akan buktiin ke Bapak. Saya akan dulu jadi orang nomor satu. Terus saya banting pintu. Drama sih, Pak. Akhirnya saya banting pintu, terus saya keluar. Dan setiap hari sejak saat itu, selama saya 3 tahun sekolah, saya melihatnya itu kayak saya berperang, gitu. Itu mungkin bukan sebabnya, sebenarnya untuk mencari kepercayaan bahwa saya bisa, dan segala macam. Tapi di saat itu, di kepikiran saya adalah, gimana akhirnya saya bisa ngebuktiin bahwa saya sebenarnya berperang di tempat ini. Saya sebenarnya pantas ada di tempat ini. Dan akhirnya saya selama SMA, mungkin saya ikutan lomba kayak 30 atau 40 kali, Pak. Bukan cuma di Padang, karena Padang kan juga nggak banyak lomba, jadi saya ke Jakarta, saya sampai ke Cina, saya sampai ke Malaysia, ke Singapura, lomba. Dan akhirnya saya lulus, ujian nasionalnya nomor 1, Sumatera Barat, keterima di UI sebelum lulus, apa segala macam, intinya bisa menjadi situasi itu. Dan itu yang akhirnya membuat saya ngerasa bahwa, oh, sebenarnya mau dihadapi di posisi kayak apapun, bisa kok, gitu. Tapi memang ada hal-hal yang di luar kontrol kita, dan salah satunya kayak tadi, gitu. Tapi itu tidak bermakna bahwa Anda benar-benar itu. Jadi mungkin itu salah satu contohnya, gitu. Orang tua tahu nggak waktu Anda ke kepala sekolah? Tahu ya pas saya baca buku saya. Jadi pas baca buku saya juga baru kayak, emang ada kayak gini? Ada. Jadi saya dulu memang orangnya, jadi saya fokus dan aktif gitu di luar, tapi saya mungkin nggak banyak cerita kayak, kayak apa ya, perangkat atau apa yang saya pendam, gitu ya. Karena saya ngerasa, saya nggak mau nambahin beban orang lah, jadi yaudah, gitu. Itu sih. Dan sama juga sih sebenarnya, Pak, sama kayak ketika saya mau bikin ruang guru, gitu. Waktu itu, saya berpikir, saya lulus, jadi gini, waktu itu saya lulus kuliah dari UI, saya ngerasa saya punya segala yang di pulang saya. Saya lulus jadi penduduk, saya jadi mahasiswa berprestasi nasional, nilai saya cum laude, saya lulus 3,5 tahun. Selama kuliah, saya nggak pernah cuman kupu-kupu doang, kuliah pulang-kuliah pulang, tapi saya sibuk banget, gitu ya. Jadi intinya, saya luluskan segala yang orang bilang saya luluskan, gitu. Sehingga saya nggak pernah kepikiran bahwa, kalau saya mau cari kerja, juga akan susah. Tapi waktu itu saya, dan ditanyakan mau kerja apa, saya tertarik sama dunia pendidikan waktu itu, dan saya berpikir bahwa, oke, kalau satu saat saya akan ngurusin pendidikan, ngurusin kebijakan, atau apa gitu, saya nggak mau jadi orang yang sok tahu tentang pendidikan, tapi nggak pernah punya pengalaman di ruang kelas itu kayak apa. Dan akhirnya saya berpikir, oke, pengalaman paling dasar bagi saya adalah jadi guru. Jadi saya daftar buat jadi guru di beberapa tempat, singkat cerita, nggak ada yang terima, Pak. Macam-macam alasannya. Saya dianggap overqualified, ada yang saya nggak punya qualified, gitu ya. Jadi saya, oke, saya nggak terima. Terus saya nggak nyerah di situ aja. Oke, selama hidup saya, saya selalu bikin apa-apa sendiri. Saya founding organisasi, bikin komunitas, gitu ya. Jadi saya berpikir, yaudah lah, mungkin saya tetap, saya harus kerja nih sama orang. Saya nggak boleh, masa saya jadi bos terus, gitu. Saya harus jadi anak bos itu kayak gimana. Jadi saya daftar ke beberapa non-profit, meskipun di saat itu saya juga punya non-profit sendiri. Singkat cerita, juga nggak ada yang terima. Dan itu sangat mempercewa, karena teman-teman saya kayaknya udah mulai kerja, udah mulai apa. Dan orang nanya, misalnya orang antisipit lah, kamu abis ini ngapain, gitu. Dan di titik itu, saya kemudian sempat agak depres sedikit, karena ngerasa kayak, oke, apa yang salah, gitu. Tapi kemudian justru di titik bawah itu, akhirnya itu yang kemudian, yang menginspirasi saya, akhirnya bikin ruang guru, terus ngobrol sama Belva juga, lanjut sekolah lagi, mungkin akhirnya, oh mungkin saya ada yang kurang, udah sambil sekolah lah, gitu. Dan akhirnya bikin ruang guru. Jadi akhirnya gimana ya, sekarang saya kalau ngeliat kayak titik-titik rendah, atau misalnya, lowest point, gitu, yes, it was not a pleasant experience, gitu kan, tapi at the same time, saya tahu ketika ada di posisi itu, itu sebenarnya jadi, bisa jadi turning point, jadi tipping point untuk sesuatu yang jauh lebih besar lagi, gitu. Saya waktu baca, saya nggak percaya Anda nggak diterima sebagai guru, ya kan. Dan yang saya curious, kalau umpamanya Anda nggak masuk ke SMA, kalau umpamanya waktu itu emang tetap 260, bukan 262, plus 60-an. Apakah ada ruang guru? Menarik. Mungkin, mungkin iya, mungkin nggak, gitu. Mungkin nggaknya dalam tanda kutip, saya mungkin akan tetap bisa masuk UI, mungkin tetap akan bisa belajar, tapi drive-nya akan beda. Beda, ya? Beda banget. Jauh lebih dikit. Jauh lebih dikit, karena saya ngerasa, setel. Maksudnya, nggak ada situasi di mana ada hal yang berada di luar kontrol saya, dan itu kemudian membuat saya untuk jadi lebih, lebih, apa ya, lebih antisipit, lebih prepare untuk hal-hal yang saya nggak bisa duga, gitu ya. Oke, waktu kecil Anda fanatik banget mengenai Harry Potter. Saya nggak bisa nahan, ya. Terus, coba deh cerita kenapa, dan saya mau tahu rumah mana yang Anda paling suka. kalau rumah nggak bisa pakai yang paling suka, tapi kan takdirnya di mana, gitu ya. Kalau saya udah ngikut tes berulang-ulang. Tapi sebagai fan atau konsumen, mana yang paling keren? Gryffindor lah. Ini bakal banyak orang ini sih. Saya baru terserahin Gryffindor sama Ravenclaw, biasanya, cuman akhirnya Gryffindor sih. Tapi itu nyambung loh dengan hidup Anda. Menurut saya nyambung. Karena saya kalau dibilang, misalnya kayak jenius, yang pintar banget, itu juga nggak, gitu. Tapi saya rasa saya borderline nekat, berani, dan sama sekali saya cukup loyal, grit, gitu kan, persisten aja, bodo amat aja, gitu, lumayan street smart, gitu. Jadi akhirnya, ya makanya gaya Gryffindor, karakteristik lah, gitu. Cuman balik lagi tadi ke pertanyaannya, saya dulu tuh, dari dulu kan saya suka baca, Pak, dari kecil, gitu. Cuman saya dulu tuh, jarang sebenarnya baca, baca-bacaan fiksi, gitu. Sebenarnya jarang, gitu. Sampai akhirnya saya nemu buku ini, si Harry Potter ini, di meja kakak saya, gitu, waktu itu. Dan ini udah, jadi bukan udah kayak buku kedua, atau berapa. Dia beli atau dia dapet, atau dikasih? Pinjam. Pinjam. Jadi kemudian ada di meja saya, gitu, terus di meja kakak saya, akhirnya saya coba baca, penasaran, kan. Karena kayaknya semua buku di rumah udah saya baca, gitu. Jadi yaudah, saya mau baca aja, gitu. Dan saya tuh, intrik karena, ya selama ini kan bacaannya jarang fiksi, ya. Tiba-tiba kemudian kayak, wah ini kayak dunia, imajinasi yang kayak, saya nggak pernah temuin sebelumnya, ini apa, gitu. Jadi akhirnya yaudah, saya akhirnya baca, saya penasaran, saya baca, jadi waktu itu saya baca dari nomor dua, kan. Baca lagi dari nomor satunya, terus baca terus-terusan. Sampai akhirnya, saya itu kalau udah suka dan passionate sama sesuatu, saya emang agak all out, sih. Jadi, agak beroran gila. Jadi, saya akhirnya, nggak sabaran, karena kan nunggu versi Bahasa Inggrisnya keluar tuh lumayan lama, Pak. Jadi kayak, mesti nunggu setahun, dua tahun untuk diterjemahkan dulu. Jadi akhirnya, saya, yang pas buku kelima, kalau saya nggak salah, atau keempat ya, waktu itu saya beli versi Bahasa Inggrisnya, mahal, udah nabung setahun lah gitu, untuk beli buku ini, dan saya itu baca, nggak ngerti, pakai kamus. Jadi, saking saya nggak mau nunggu setahun, sampai dua tahun. Jadi saya baca, ada bagian yang saya ngerti, karena saya suka Bahasa Inggris juga, tapi, lebih banyak lagi yang saya nggak ngerti. Jadi, literally, saya bacanya itu lama banget, karena, ini katanya apa, pakai kamus. Jadi, jadi cari satu-satu. Jadi, itu salah satu contohnya. Terus kemudian, saya akhirnya, tertarik, saya ngolek si, merchandise Harry Potter lah. Cuma kan di Padang, nyarinya di mana Pak? Nyari misalnya, mau beli tongkat sihir gitu, kayak, mana ada gitu, mau nyari figurin, apa gitu, Belum ada marketplace lagi. Nggak ada, nggak ada. Jadi akhirnya, saya, kemudian akhirnya kayak, bilang ke orang tua saya, saya boleh nggak ya, ke Jakarta, atau ke Jakarta, jadi saya nyari, merchandise-nya, ke Jakarta. Jadi saya nabung, saya buat ke Jakarta, saya ke Tanah Abang, saya ke Maya Stick, kemana gitu gitu, ada yang toko-toko buat game gitu, ada yang ada, ada yang nggak, sampai akhirnya saya berpikir, yaudah lah, kalau nggak ada, saya bikin aja gitu. Jadi saya akhirnya mulai bikin, jadi ini mungkin agak-agak melanggar copyright sih, sebenarnya ya. Cuma itu sih nggak kepikiran. Jadi, saya akhirnya, nanti kita akan edit bagian ini. Oke. Jadi saya, jadi saat itu, akhirnya balik ke, pas balik ke Padang, saya hire penjahit, saya bikin jubah, saya bikin jubah, buat saya dulu, oke saya mau pesen nih, saya bikin jubah, saya bikin, saya panggil tukang kayu lah, bikin magic wand gitu kan, terus saya bikin pin-pin apa lah gitu ya, saya pakai gitu, apa, saya foto-foto sekalian, ternyata orang suka. Akhirnya saya berpikir, yaudah, perjalanan bisnis aja ya gitu. Jadi akhirnya saya bikin, dan dulu belum ada marketplace, jadi akhirnya saya belajar bikin online shop kayak gimana gitu, bikin shipping proses seperti apa, packaging gimana gitu ya. Dari situ akhirnya saya belajar bikin event-event lokal buat, Harry Potter cosplay lah, atau apalah gitu. Dia nggak ada lah kayak di Padang gitu. Jadi akhirnya saya lakukan itu semua, karena saya udah suka sama suatu. Makanya saya bilang, Harry Potter itu lumayan influential di dalam hidup saya, karena dari situ saya belajar bahasa Inggris, dari situ saya belajar bisnis, belajar komunitas gimana gitu ya. Dan orang tua saya tuh nggak ngerti awalnya, sampai akhirnya tahu kayak, oh ini tentang sihir. Ini warahin. Baru akhirnya yaudah gitu. Cuman ya itu, jadi makanya sampai sekarang kalau orang nanya, siapa nih tokoh paling berpengaruh dalam hidup Anda gitu kan, misalnya orang kan ngomong, Mahatma Gandhi, Darak Obama gitu. Saya sih Harry Potter, karena literally that's the character yang akhirnya punya impak dan tangible ke dalam skill saya, ke dalam cara berpikir saya, dan at the same time juga membuat saya jadi imajinatif sih. Anda lebih terpengaruh oleh karakter Harry Potter atau tulisannya J.K. Rowling? Karyanya J.K. Rowling-nya sih. Jadi bukan karakter Harry Potter per se-nya. Karena kalau ditanya karakter favoritnya siapa, favoritnya Snape gitu. Cuman, apa namanya, cuman, saya pikir seluruh dunia Harry Potter-nya lah ya. Yang saya membuat ngerasa bahwa, oh, semuanya tidak percaya. Kayak semuanya bisa, semuanya bisa, dan sama sekali itu pengaruh saya gitu. Siapa yang Anda pikir akan menjadi kira-kira Indonesia dengan J.K. Rowling? Meskipun saya sekarang juga banyak beda pendapat sama J.K. Rowling ya Pak. Cuman kontroversial sekarang soal J.K. Rowling. Cuman saya suka karya-karyanya Mbak D. Lestari. Iya, saya akan bilang di Lestari sih. Karena juga sama. Itu top of mind. Betul. Saya akan bilang di Lestari. Betul. Imajinasinya luar biasa. Oke, terus masuk ke Universitas 2009, selesai 2013 ya. Terus kenapa ke luar negeri? Itu pertanyaan yang bagus. Karena belum pernah ke luar negeri atau pengen ke luar negeri? Jadi saya dulu pertama kali ke luar negeri itu sebenarnya 2007. Saya dapat pertukaran pelajar ke IFS ke Jepang waktu itu. Cuman yang ini, jadi ada beberapa sih Pak alasannya. Yang pertama, kan memang tadi ya, lagi depres, lagi frustasi gitu kan. Saya ngerasa bahwa kayak, aduh, kayak saya ngerasa saya butuh, ini agak salah sih motivasinya. Tapi saya ngerasa saya butuh satu penerbangan yang membuat saya bisa ngerasa bahwa saya sebenarnya baik gitu. Karena saya ngerasa kayak, apa yang salah gitu. Dan waktu itu akhirnya nggak tahu ya, maksudnya ya kan saya pede aja. Saya coba, jadi daftar aja deh gitu. Saya daftar. Jadi saya keterima di Kolumbia, saya di sekolah dengan penerbangan penerbangan, bagi saya itu kemudian ya ngasih afirmasi bahwa saya sebenarnya tidak baik gitu. Mungkin ada sesuatu yang salah, tapi saya tidak benar. Cuman yang kedua, sebenarnya, dan mungkin saya jarang cerita ke orang sih, itu sebenarnya di eskip buat saya. Saya kabur sih Pak, sebenarnya. Karena waktu itu saya dititik di mana ya mungkin juga nggak dikenal. Sekarang juga nggak dikenal sih. Cuman maksudnya mungkin sekarang orang lebih banyak kenal. Cuman dulu tuh saya di titik di mana saya sadar bahwa ada banyak, setidaknya orang-orang seumuran saya tahu saya gitu. melihat ke saya gitu. Kemudian saya aktif di mana-mana gitu. Sehingga ada setidaknya yang orang pengen, oh harusnya kamu jadi gini nih. Oh harusnya kamu gini nih gitu. Dan saya menyadari bahwa waktu itu saya lumayan banyak, secara nggak sadar saya melakukan berbagai macam hal-hal itu karena penyakit. dan saya ngerasa saya butuh jeda, saya butuh waktu jauh dari segala hingar-bingar ini gitu, dan jauh dari penyakit orang gitu ya. Meskipun mungkin dulu saya aja ngerasa kepedaian diperhatiin orang gitu. Dan menurut saya salah satu caranya adalah saya pergi sekalian tempat yang jauh gitu. Dan saya selalu dari dulu pengen coba tinggal di New York tuh kayak apa. Makanya dulu kayak, oh kalau Stanford di Palo Alto kayaknya agak desa. Meskipun dulu mikirnya ya, tapi waktu juga nggak desa juga. Cambridge di Harvard, mungkin suka gitu. Makanya New York sekarang kota yang gede deh. — Kalau mau mirip-mirip Harry Potter ke Oxford. — Oxford. Dulu sempat mikirnya gitu. Cuman abis itu kayak ya nggak suka sama program studinya di sana. Jadi akhirnya ya udah, akhirnya ya ke Amerika lah gitu. Jadi agak-agak kabur juga sih sebesarnya. — Terus 2 tahun kan? — Setahun. Jadi harusnya programnya 2 tahun. Cuman karena waktu itu lagi bikin ruang guru juga. Jadi kan bikin ruang guru itu bersamaan ketika saya di Columbia, Belva, di Stanford. Jadi kita tuh LDR bikin ruang guru ini gitu. Dan kita hire orang di Jakarta sebelum kita berangkat 2 orang. Jadi supaya kita komited lah, jadi nggak cuma nanti asal-asalan aja. — Jadi konsepsualisasi ruang guru itu 2013 atau sebelumnya? — 2013. Jadi 2013 kita punya ide, ya itu di tengah-tengah saya lagi ditolak apa segala macam, Belva masih di McKinsey waktu itu untuk berpikir kayak, kita mau ngapain ya gitu. Jadi 3 bulan sebelum kita berangkat sekolah, kita udah mulai ngerjain ruang guru, terus kita hire orang, kita dari Amerika kita ngerjain. Jadi tiap malam saya, di sini kan jam pagi ya, jadi tiap malam di sana saya ngerjain, ngerjain, ngerancang ruang guru ini kayak gimana, desain produknya, nyari tutornya dulu gitu ya. Terus kemudian ngeliat bahwa, oke, kayaknya ini sesuatu yang saya bisa bekerja. Makanya saya berusaha cepetin kuliahnya, agak gila juga waktu itu cepetin kuliahnya, terus balik supaya akhirnya bisa full time di Jakarta. — Kenapa Belva? — Kenapa Belva jadi co-founder waktu itu? — Atau mungkin saya tanya dia, kenapa Iman? — Itu bisa saya coba tanya sih. Kalau dia sih kayaknya nggak ada opsi lain gitu. Kalau saya waktu itu, jadi gini, saya tuh, saya ingat dulu saya pernah diajarin sama salah satu mentor saya, ketika nyari kerjaan pertama, jangan fokus sama apa yang dikerjain, tapi kamu kerja sama siapa. Karena dari situ sebenarnya bisa banyak belajarnya. Saya itu meskipun peer sama Belva, meskipun Belva 2 tahun di atas saya, cuman saya dari dulu tuh, saya terkejut sama dia. Maksudnya dia juga datang dari apa-apa. Dia bekerja sangat-sangat, salah satu orang pekerjaan yang paling penting yang saya kenal, pintar, sangat strategis ketika ngapain segala macam. Saya rasa waktu itu dia punya kekuatan yang saya nggak punya. Dan saya tuh selalu berpikir, gimana ya rasanya kalau saya kerja sama Belva, sebagai partner gitu. Jadi saya lebih, honestly ya, tentunya saya punya semangat untuk, dan tertarik karena itu edukasi. Itu sesuatu yang saya pasien dengan. Tapi juga saya rasa itu juga bahwa saya akan bekerja sama Belva. Dan jadinya saya melihat itu sebagai peluang, peluang, peluang. Yang mana saya tahu bahwa, waktu itu saya nggak ngerti startup. Jadi saya nggak ngerti teknologi. Saya kayaknya denger startup itu pertama kali ya pas Belva ngajakin bikin ruang guru. Saya nggak pernah dengar sebelumnya. Saya nggak tahu bahwa, nanti saya harus ngurusin fundraising lah, saya harus ketemu investor, harus ngurusin legal, setting up company kayak apa. Saya nggak pernah kebayang. Jadi saya hanya masukin, karena saya pikir ini akan menjadi peluang yang bagus buat saya. Dan kemudian setelah saya ngejalanin sambil sekolah, jadi resenya juga agak kecil ya, karena sambil sekolah, saya baru sadar bahwa, ternyata saya menikmati ini. Saya bisa melihat ini menjadi besar. Saya bisa melihat ini membantu orang. Jadi akhirnya disitu akhirnya saya mulai juga, bukan cuma sekedar ngelihat, saya bilang, oke, saya belajar dari Belva, tapi apa yang saya bisa bawa ke jalan. Apa yang Anda bawa ke jalan? Waktu itu ya? Kalau waktu itu, saya pikir beberapa hal. Jadi pertama saya itu, jadi kalau misalnya ibaratnya gini ya, kalau orang ngomongnya startup, kombinasi startup founder, ada hacker, ada hustler, ada hipster, gitu kan. Belva akan menjadi hacker dan hustler. Hustler-nya lebih kayak strategik, gitu. Strategik lah. Maksudnya kayak bisnis. Saya benar-benar, jadi saya mendapatkan sesuatu. Jadi saya hustler yang, intinya bodo amat lah, suruh ke pasar mau ke mana, apa segala macam, bikin apa saya, saya tidak maaf, gitu. Dan slash hipster. Jadi waktu itu, saya sangat berinteresan dengan desain. Jadi mau produk Alruangguru, saya desain, saya membawa banyak network dari tutorialnya, dari tutornya, gitu ya. Yang mana mungkin buat sekarang, ya itu tidak relevan juga, gitu. Cuman kalau dulu, ya akhirnya itu komplementingnya di situ. Dan saya menikmati komunikasi dengan publik, gitu kan, berbicara dengan partner eksternal, membawa partai eksternal kembali, gitu-gitu. Terus, apa sih di awal waktu itu yang paling challenging di ruang luar? Di awal. Kan udah cocok dengan Belva. Terus, bisnis plannya udah ada. Terus, apa sih? Di awal, saya rasa menyadari bahwa memiliki ide yang baik sendiri tidak cukup, gitu. Bahwa, oh, Anda mungkin memiliki ide yang baik, Anda mungkin memiliki pekerjaan yang baik, gitu kan. Tapi belum tentu marketnya respon. Dan waktu itu dihadapkan juga. Jadi kan awalnya ruang guru sebelum kayak sekarang, ya. Dulu itu kita modelnya tuh marketplace buat guru privat. Jadi kayak Gojek atau Grab, tapi ini orang nyarinya guru privat. Jadi dulu itu kita menyadari bahwa untuk kemudian bisa scale, itu tuh akhirnya susah banget. Karena akhirnya dependen sama tutor suplainya yang juga sangat limited, yang bagusnya, gitu. Jadi akhirnya menyadari bahwa, oke, ini bagus, kita merenung reaksi, dan di saat yang sama kita membantu orang. Tapi satu, kemudian bahwa ini sangat target untuk grup afluen, gitu ya. Karena yang akhirnya bisa mendapatkan, cuma orang-orang tertentu. Dan yang kedua adalah bahwa ini sangat susah untuk scale, gitu. Jadi kita tidak mendapatkan scale yang kita melihat. Dan itu akhirnya nyoba macam-macam, dan ada hal yang berfungsi, ada hal yang tidak berfungsi, dan kadang-kadang saya sampai berpikir bahwa, ini apa yang akan saya lakukan, sampai kapan nih, gitu. Jadi ada sasar kayak gitu. Sama yang kedua, mungkin.. — Nyaris, berpikir. Atau lagi mikir-pikir aja mau berpikir? — Mikir-pikir. Tapi belum sampai yang kayak, oke, oke. Kalau ini besok nggak ini, saya berpikir. Karena saya ngerasa juga, nggak tahu ya, waktu itu juga mungkin, apa yang terbaik yang bisa terjadi kalau saya gagal melakukan ini, gitu. Hampir tidak. Jadi akhirnya yaudah, saya tetap kerjain, gitu. Dan satu lagi mungkin waktu itu awal susah-susahnya juga adalah karena Anda hanya tidak ada orang, kan? Jadi waktu itu, saya banyak banget, Pak, waktu kita bikin produk-produk baru, kita coba mencoba mempercayai, saya kan personally, jadi apapun yang sekarang tim saya kerjain, saya tuh pernah kerjain. Saya jadi penggunaan, saya mesti ketemu pemerintah, ketemu sekolah, saya kenal semua, gitu. Dan ada nih satu cerita, ini kayaknya tahun ke-2 ruang guru. Saya janjian ketemu sama salah satu gubernur di salah satu daerah, saya nggak usah sebutin namanya. Saya janjian, dan saya udah terbang nih. Dan ini kan waktu itu kita nggak punya banyak duit ya. Jadi saya terbang, itu sebenarnya udah mahal. Cuma saya ngerti, yaudah ini jarang-jarang nih, gitu. Misalnya bisa, gitu. Tim saya udah set up meeting-nya, saya datang ke sana, janjinya jam 9 ketemu saya. Jadi saya datang sama satu orang tim saya, kita disuruh tunggu, gitu kan. Tunggu, 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 tunggu. Terus, saya ngeliatin aja orang ganti-ganti masuk, padahal ini saya di luar yang datang, gitu. Ada macam-macam. Sampai jam 12, belum disuruh masuk juga. Sementara kali saya jam 2. Jadi saya waktu itu bilang kayak, aduh gimana ya, saya mesti terbang, gitu. Akhirnya diselipin, saya masuk ke ruangannya ini. Terus hal pertama yang ditanya adalah, bosnya mana? Karena dia ngerti, ini ada anak kecil, ini ngapain, gitu kan. Dan saya dulu kan juga mesti, ya nggak ada lah pakai jas, pakai apa gitu, juga nggak ada pakai kemeja aja, gitu kan. Bosnya mana, gitu. Terus tim saya, oh ini Pak, yang punya, gitu. Jadi saya merupakan berubah ekspresinya, kayak ngerasa, oh ini kayaknya anak-anak gitu. Oh. Terus dibilang langsung, kebetulan ada kepala dinasnya di sana, kepala dinas mereka juga ada di sana. Oh, nanti ngomong sama si Bapak ini aja, siang si kepala dinas ini aja, gitu. Jadi dia pergi. Dia pergi, dia tinggalin. Terus saya, ya udah, tetap saya harus meeting kan. Saya ngomong sama kepala dinasnya, saya jelasin apa segala macem, the meeting only lasts for one minute. Habis itu dia pergi, karena dia bilang, oh saya juga ada agenda. Nanti ngomong sama timnya ini aja ya. Saya ditinggalin, habis itu saya ngomong lagi sama si, sama, buang-buang kepala dinasnya lagi nih, mungkin kadif-kadif, apalagi itu ada kepala divisnya ini. Dan itu cuma kayak nggak sampai 5 menit, oh yaudah, nanti kalau gitu kirim aja proposalnya apa, segala macem. Itu sangat formalitas aja. Kemudian saya pergi, keluar, terus tim saya sampai ngomong gini, kayak saya nggak akan mau lagi sih datang ke tempat ini, gitu. Saya bilang kayak, tidak apa-apa. Kayak, ya kita yang butuh, kita apa segala macem. Coba menurutkan tim saya, tapi dari setempat saya marah banget sih. Dan, cuman ya itu. Jadi saya ngerasain lah, maksudnya momen-momen di mana, ya kayak gitu. Atau ada ceritanya, saya ketemu investor, terus kemudian, ini saya inget sih, seri A investor, saya kenal investor sih sampai sekarang. Saya jelasin, oh ini ruang guru gini, mau apa, ini saya baru riset funding lah, mau ke seri A. Terus dia nanya satu akronim, yang saya nggak pernah dengar, ini akronim itu apa. Yang saya juga kayak, ini apa ya, gitu. Saya bingung. Akhirnya saya nanya, maksudnya apa, gitu. Maksudnya apa, gitu. Intinya dia ngejelasin, tapi dia nggak ngejawab, dia cuman bilang kayak, oh kamu nggak tau itu, kamu nggak tau ini, gitu ya. Kalau gitu gimana caranya kamu mau run company apa segala macem, gitu. Intinya, akhirnya dia jelasin, intinya itu sama dengan daily active user. Cuman dia ngomongnya bukan DAU. Jadi dia pakai istilah apalah, saya nggak ngerti, gitu. Akhirnya dia bilang sama saya gini, I think you need to read more. Kayaknya kamu perlu baca deh. Kamu tau nggak cara nyari buku yang bagus gimana? Kamu pergi ke Amazon, lihat ratingnya. Kalau ratingnya 4 sampai 5, itu tandanya buku-buku bagus. Kalau ratingnya ini, berarti nggak buku bagus. Jadi kamu baca lebih banyak, kalau kamu nggak bisa, gitu. Terus saya, oh ya udah bagus ya. Cuman ke saya yang kayak, gimana kayak, ya waktu itu kayak, gila. Cuman nggak mungkin sombong juga. Saya mendapatkan dari Columbia, saya baca banyak buku, gitu kan. Saya beli banyak buku, cuma nggak mungkin bisa ngomong gitu. Cuman, yang kayak waktu itu ngerasa kayak, oh, itu benar, gitu. Maksudnya, bahwa orang ngerasa, bahwa dia sangat jauh di atas, dan kemudian bisa mengembangkan orang, apakah karena umur, apakah karena status, apakah karena perbedaan, pengetahuan lah, atau apapun itu. Dan itu akhirnya ngajarin saya bahwa, apapun yang Anda dalam, itu nggak justifikasi Anda, untuk mengembangkan orang, untuk mengembangkan orang, gitu. Karena Anda nggak pernah tahu, gitu. Jadi ya, ya udah, Anda terlambat. Anda terlambat di seri A. Tapi hidup itu pengalaman yang mudah. Oh, itu pengalaman yang mudah. Iya kan? Dan dalam dunia usaha itu perlu kulit tebal. Oh, iya harus sih. Iya kan? Anda harus mengembangkan. Iya. Anda harus memiliki kulit tebal. Iya. Tapi bagus banget loh, Anda tuh bisa melewati episode-episode seperti itu, dan justru hal-hal seperti itu menjadi infleksi. Iya kan? Ya. Titik infleksi. Nah, mungkin fast forward sedikit. Ini, anggaplah isunya sudah terobati kan tadi, di awal-awal, fase awal di ruang guru ini. Kalau akhir-akhir ini kan kita selalu denger scalability, profitability. Coba deh bicara dalam dua konteks tersebut. Kedepannya nih, lima tahun ke depan. Oke. Jadi mungkin memang banyak orang fokus, intinya orang banyak berkira, mengira bahwa kayak scalability and profitability, atau growth and profitability, itu bukan konsep yang hand in hand, gitu. Cuma saya percaya sebenarnya bisa hand in hand sih. Maksudnya, oke tentu kayak misalnya ada orang yang, Anda tahu, kita harus mengambil market dulu, coba menjadi pemimpin di market dulu, dan kemudian memperbaiki aspek profitability, akhirnya burn aja. Cuma saya percaya semuanya harus dikalkulasi. Jadi nggak bisa kayak cuma asal. Ya udah, penting burning aja. Yang penting coba, nggak apa-apa, customer acquisition cost-nya mahal, gitu ya. Yang penting dapat market-nya, gitu. Tapi soalnya mesti terkalkulasi juga. Jadi misalnya bahwa, mesti tahu bahwa, ya apa margin Anda, gitu kan. Dan kenapa CAC-nya kemudian justifikasi itu, gitu. Kemudian, atau misalnya, apa yang menurut Anda, gitu. Sehingga akhirnya, maksud Anda untuk kemudian bisa, 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 bisa mendapatkan CAC yang mahal, gitu misalnya. Jadi, itu sesuatu yang kita, apa ya, kayak, monitor lah di ruang guru, gitu. Jadi kita juga nggak mau asal sekedar itu, gitu. Meskipun, pada saat yang sama, kita tahu dalam konteksnya ruang guru, waktu itu, terutama mungkin 2 tahun yang terakhir, kita berinvestasi banyak di brand, dan membangun percayaan di market. Karena kita tahu bahwa, edukasi ini tuh bukan komoditi. Ini tuh bukan sebuah bisnis yang, di mana differentiator antara satu produk, sama produk lain itu cuma harga. Jadi kalau orang kasih harga lebih murah, maka orang akan pindah, gitu. Kalau edukasi itu enggak, gitu. Harvard, itu Harvard, gitu. Jadi nggak akan bisa saya bilang bahwa, oh saya bikin kayak Iman University, dan itu seperti Harvard, dan saya menurutkan 10 kali lebih rendah, dan saya menurutkan orang akan pergi ke saya, instead of Harvard, gitu kan. Bisa juga, kan. Jadi, dan kita ngeliat lah, so in addition to our content, our product, we need to invest in brand juga. And that is why for the past 2 years, kita invest a lot in building the trust to the public, getting the brand out there, so people aware sama brand-nya kita, sehingga ya di kondisi sekarang itu, maksudnya, ya orang kalau misalnya ngomongin ibaratnya, online learning is almost synonymous to ruang guru, gitu, ibaratnya lah, gitu. And it helps, gitu. Dan jadinya sekarang bisa lebih, apa ya, maksudnya bisa lebih less agresif lah in terms of marketing, atau apa, karena brand-nya udah ada, gitu. Tapi ya itu kalkulasi, dan it makes sense, karena juga basis model-nya kita yang memungkinkan kita untuk melakukan seperti itu. Saya tidak akan melakukan itu kalau misalnya margin kita cuma kayak 5% gitu, ya itu tidak berharga. Tapi gini loh, okelah, anggaplah nggak ada price elasticity. Betul. Ya kan? Gimana Anda mencari keseimbangan antara elitisme dan kebanyakan ke masyarakat? Betul. Ini sesuatu yang menarik sih, Pak. Karena ketika misalnya saya ketemu investor, atau segala macam, dan mereka melakukan perusahaan mereka lah, dan bikin riset segala macam, mereka selalu bilang kayak, kenapa Anda menanggap begitu harga? Mereka menganggapnya itu murah, gitu. Karena dikompare ke India, atau ke Cina, yang mungkin market-nya relatif sama, gitu ya. Gak ada tuh harga segini untuk apa yang kita tawarkan, gitu. Dan dari studinya mereka, mereka ngeliat bahwa kemampuan untuk bayar-nya sebenarnya masih ada. Kenapa Anda menanggap di sini, gitu. Cuman, saya pikir itu juga kembali ke misi kita, gitu. Maksudnya, kita mau mencari produk yang berharga. Kita nggak mau bikin produk yang sekedar gratis karena kita bukan pendidikan publik, gitu kan. Dan kita benar-benar menanggap, gitu. Dan kita nggak mau juga produknya divalue, gitu. Dan kita pernah lah nyobain di awal ketika ngasih gratis dan segala macam, perhubungannya sangat rendah, orang-orang tidak mengambil serius, orang-orang mengambil terima kasih, gitu ya. Dan kemudian dengan, tapi ya itu. Jadi mencari keseimbangan antara apa yang memiliki keinginan sebagai perusahaan, tapi juga pada saat yang sama, bagaimana kita melakukan perusahaan, gitu. Dan mungkin juga, dan akhirnya, kita akan datang dengan perusahaan perusahaan yang memungkinkan produknya itu punya tiering-tiering dan punya audiensnya sendiri. Jadi kita punya memang produk yang memang targetin ke masyarakat, yang mungkin harganya lebih rendah, tapi ya kalau misalnya orang yang ingin bayar lebih banyak, ya kita juga punya produk untuk segmen itu, gitu. Karena kalau saya perhatiin, ini akhir-akhir ini sekolah-sekolah yang mahal ya, itu udah terlalu elitis. Sehingga itu menjadi hal yang lujur. Dan saya agak-agak kritis. Kenapa? Justru kita bisa dapet pendidikan yang bermutu di sekolah-sekolah yang nggak dipersepsikan sebagai hal yang lujur. Iya kan? Nggak usah sebut nama lah. Tapi itu kalau menurut saya, ya kalau kita lihat inflasi tuisi di sekolah-sekolah yang elitis ya, itu nggak masuk ke akal. Dan nggak simpang dengan kualitas pendidikan. Padahal kualitas pendidikannya juga paling naik 5% dari 30 tahun yang lalu. Tapi harga tuisinya udah naik ratusan persen atau berapa persen. Dan makanya itu akhirnya bikin gap yang signifikan. Makanya menariknya sebenarnya gini, banyak orang yang mengira, misalnya pengguna ruang guru itu adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat demografi-nya subscriber-nya kita, 70% itu belum pernah kebimbingan belajar berasal dari latar belakang ekonomi menengah dan kebawah. Dan setelah kita pikir-pikir, membuat sense karena bagi mereka, ya mereka nggak punya alternatif lain. Jadi kalau yang mampu, ya mungkin mereka bisa bayar tutor secara satu per satu. Maksudnya belajar online gitu, misalnya gitu kalau mereka mampu gitu. Tapi bagi kelompok ini, ya mereka melihat bahwa, ini adalah harapan saya, gitu. ibaratnya gitu kan. Dan kita kemudian melihat bahwa, bagaimana kemudian, ya akhirnya teknologi ini, ya ini adalah argumen antara teknologi apakah equalizer atau divided gitu ya. Cuman ketika misalnya itu bisa diakses, itu sebenarnya equalizing akses gitu. Emang akhirnya orang-orang yang tadinya nggak punya kesempatan, yang tadinya susah banget dapet ya, akhirnya sekarang jadi seimbang. Dan ini kembali kembali ke pengalaman saya. Karena saya tuh dulu Pak masuk UI, saya ingat banget, saya tahun pertama di UI, jumlah mahasiswa dari Sumatera Barat yang masuk UI itu cuman 40-an Pak. Wow. Dari total? Total mahasiswa baru di UI. Dari ratusan orang atau ribuan orang? Berarti orangnya mungkin 10 ribu atau berapa gitu kalau ya. Cuman 40 orang. Untuk satu tingkat gitu? Satu tingkat dari satu provinsi. 40 dari 10 ribu? Wow. Dan itu merasakan. Karena pas saya tahu, kan kita ngumpul gitu kan semua yang masuk, kita cek dari sekolah mana gitu. Cuman 43 atau 45. Tapi mungkin yang keturunan Sumatera Barat yang udah tinggal di Jakarta udah banyak juga lah. Mungkin. Tapi kan kita ngomongin tadi misalnya, pengalaman dia kan sekolahnya di, berarti di Padang kan gitu. Sementara saya ngeliat bahwa, kira, satu SMA di Jakarta bisa ngirim orang 100 orang lebih gitu. Gimana ceritanya satu sekolah bisa ngirim orang lebih banyak dibanding satu provinsi. Menurut saya benar-benar saja gitu. Dan ketika ditelusuri lagi lebih dalam, ya akhirnya emang, dan ketika ngeliat lagi profilnya, ya ini orang yang punya akses ke bimbingan belajar, orang yang punya akses ke ini gitu ya. Dan akhirnya, ya kalau akhirnya nggak dimungkinkan dengan teknologi, kita mau nunggu sampai kapan gitu, sampai akhirnya semua orang punya akses gitu kan. Oke, ini saya mau coba kupas dikit nih, dalam COVID, atau konteks COVID. Ini kan semakin dikedepankan kan, digitalisasi. Bagaimana itu membuat Anda lebih besar, atau lebih cepat membesarnya akhir-akhir ini? Mungkin secara, tentu saja ada growth gitu kan. Cuman mungkin karena kita juga udah punya user base yang udah cukup demografinya, jadi mungkin instead of exponential, lebih incremental lah gitu. Maksudnya kenaikan. Maksudnya makan tengah dengan target gitu. Cuman mungkin yang saya lebih khawatirnya juga adalah, unlike mungkin di banyak negara ya, misalnya kayak di India, atau di Cina, atau di mana yang mungkin ketika justru COVID ini, orang kayak semuanya berasa kayak, oh kayak saya harus belajar lebih banyak justru, karena tekanan itu mungkin menjadi lebih intens, kemudian otherwise saya nggak bisa menunggu, gitu ya. Kalau saya justru ngeliatnya, Pak, orang lumayan selesai banget sih, Pak, di Indonesia. Yang agak terkenal buat saya. Karena, dan saya agak merasa bahwa belajar tidak terjadi, terutama di tahun ini, gitu. Dan itu agak menunggu, gitu. Karena, dan saya nggak bisa nyalin siapa-siapa juga ya, karena misalnya kayak pertama, gitu. Misalnya di sekolah, saya tahu banyak pelajar belajar sangat-sangat lah. Maksudnya mereka juga adaptasi, mereka juga adaptasi. Cuman juga banyak juga yang akhirnya, kalau udah pusing juga mesti ngapain, anak-anak juga udah nggak nyimak, gitu ya. Akhirnya kan ngasih PR doang, ngasih tugas doang. Dan akhirnya, karena modelnya gitu aja, gitu ya, akhirnya anak-anak juga merasa, oke, what is the immediate solution, gitu. Yang terjadi sekarang, orang copy and paste. Jadi, orang hanya pergi ke internet, gitu kan, let Google, gitu ya, nyari apa, setiap jawaban di sana, copy, paste, nilai 100, gitu. Dan itu akhirnya.. Oke, tapi sebenarnya ada software loh, yang bisa mendeteksi. Iya kan? Tapi sekarang juga ada lagi Pak, banyak juga software yang bisa kayak, oh gimana caranya supaya paraphrasenya itu nggak ke-deteksi copy-pacenya, juga ada lagi yang kayak gitu. Tapi saya dengar ada software yang canggih, yang bisa mendeteksi hal-hal yang setel. Betul. Cuma kan di guru-guru kita banyak yang belum bisa punya kapabilitas untuk melakukan itu ya. Nah, jadi akhirnya, bahkan maksudnya pertanyaan aja masih banyak multiple choices, kan. Jadi nggak bisa ada itu juga, gitu. Jadi akhirnya, secara-cara gitu ya, anak-anaknya merasa bahwa, oh, saya bisa mendapatkan keuntungan secara langsung, tanpa membuat keuntungan yang penting. Dan itu akhirnya jadi saya agak khawatir, karena takutnya jadi nggak punya growth mindset lagi, gitu. Jadi ini misalnya kalau nanti, mungkin kalian dengar-dengar kata Januari atau apa, misalnya mau bukakan sekolah gitu ya, mau sekolah balik lagi, gitu. Saya yakin banget tuh hari pertama, banyak banget yang bakal bengong sih, Pak. Karena, saya merasakan bahwa 6 bulan atau 7 bulan terakhir, mungkin nggak belajar apa-apa, gitu. Oke, saya akan mengerjakan. Kalau saya nggak terlalu khawatir mengenai keuntungan, tapi keuntungan sekali lagi. Karena kita punya kepentingan kan, supaya lebih banyak orang di Indonesia tuh terdidik atau berpendidikan kan. Kalau menurut saya keuntungan itu penting untuk negara seperti Indonesia. Sekali lagi kalau dibungkus dalam konteks COVID-19, ini kan konektivitas kan sangat dibutuhkan. Wifi, atau broadband, atau 4G lah minimum kan. Kan masih banyak di desa. Iya, betul. Iya kan? Dan itu nggak akan bisa terobati lah dalam waktu dekat. Satu. Dua, mobilitas fisik juga akan terus terbatas. Sampai setiap orang itu tervaksinasi. Iya kan? Itu mungkin bisa makan waktu 2-3 tahun lagi. Setidaknya. Iya. Nah itu gimana tuh? Iya. Jadi pertama on accessibility. Kita di Ruanguru tuh banyak banget mikirin tentang gimana membuat produk kita tuh jauh lebih ramah lagi dan jauh lebih accessible lagi. Dan itu bisa macam-macam. Yang pertama adalah, satu, gimana caranya misalnya membuat konsumsi data di kita itu rendah. Jadi kita membuat algoritma kita sendiri yang memungkinkan video-video belajar kita itu dikompres se-kompres-kompresnya tapi nggak kompromisi dengan kualitas gitu. Tapi tetep harus lewat 4G kan? Iya, tapi kan mereka bisa download dulu. Jadi di kita tuh bisa kalau ada ketemu internet, mereka download dulu sehingga bisa nonton di kondisi offline. Jadi mirip-mirip kayak beberapa video on demand yang lain lah gitu, satu. Kemudian yang kedua, kita juga lagi eksplor bahkan gimana caranya kita membangun kemampuan offline, tapi nggak kemudian memperlukan copywriting, atau misalnya pirasi, gitu ya, dan lain-lain itu. Jadi kita berpikir tentang offline. Karena emang nggak bisa dipungkirin banyak banget emang masyarakat yang masih offline, gitu. Yang ketiga, bagaimana kita mengerjakan untuk hubungan lebih banyak? Akhirnya ke penghubungan terkait. Jadi akhirnya dengan pendidikan, gitu ya, membuat jadinya jauh lebih ramah, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat juga adalah gimana misalnya, dan kita udah nyobain ini beberapa tahun sih. Jadi misalnya bahkan di kita pakai namanya ruang guru on the go. Jadi ada USB dikonekin ke mobile phone. Tapi, jadi ketika sebenarnya dia mau nonton video, videonya itu loaded dari USB. Tapi USB-nya ini tuh encrypted. Jadi kalau dia taruh USB-nya ke laptop atau ke device yang lain, dia nggak bisa nggak baca si file ini. Dan ini kita udah banyak banget dipakai justru di daerah-daerah 3T. Jadi banyak banget mereka ngirimin. Contohnya misalnya anak-anak di Atambua, gitu misalnya. Mereka pakai satu TV, belajarnya malam, karena listriknya adanya baru malam, gitu ya. Kumpul di kelas, mereka konek ke satu, nontonnya bareng-bareng di TV. Jadi ya akhirnya, dan banyak hal yang akhirnya kita ngerti bahwa, wah gila, masyarakat kita tuh sebenarnya juga lumayan kreatif sih ya. Maksudnya mikirin gimana akhirnya supaya bisa tetap belajar dengan berbagai situasi terbatas itu. Cuman akan lebih baik lagi kalau misalnya lebih banyak pihak yang bisa memfasilitasi. Agar hal itu makin memungkinkan, gitu. Oke, saya mau dorong lagi nih, mengenai STEM. Iya kan? Akhir-akhir ini saya sering ngomong lah, mengenai gimana kita bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas STEM. What's your view? Iya, jadi menurut saya tuh ngedorong STEM erat kaitannya sama ngedorong gimana mendorong kritikal, gitu kan. Karena kan sebenarnya root-nya dari situlah, gitu ya. Maksudnya gimana membangun masyarakat yang jauh lebih saintifik, yang nggak percaya sama hoax, gitu kan, yang akhirnya bisa data-driven, gitu ya. Akhirnya banyak ke situ. Dan sebenarnya ketika kita mau bilang kita mau memajuin STEM, itu juga pada saat yang sama gimana akhirnya memainstrimkan STEM, gitu. Jadi bukan cuma ngelihat STEM sebagai sektor singgular, sektor singgular, tapi kemudian juga ada kaitannya dengan sektor-sektor yang lain, gitu. Gimana misalnya interlink-nya dengan literatur, gimana dengan interlink-nya dengan kunci, gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu juga sih yang menurut saya juga akhirnya jadi tidak kalah penting. Kemudian yang kedua adalah akhirnya butuh juga kesadaran. Karena nggak dipungkiri masyarakat kita tuh lumayan, ya nggak tahu ya, ini agak transaksional, gitu. Jadi maksudnya ketika saya mau ngerjain sesuatu, pertanyaannya adalah, apa yang akan saya mendapatkan kalau saya melakukan ini, gitu kan. Jadi mesti kemudian juga ada kekuatan yang signifikan untuk gimana menunjukkan bahwa karir di STEM, itu sangat berharga juga, gitu. Banyak yang kita ingin mengatakan bahwa edukasi itu bukan untuk perusahaan, dan segala macam, tapi pada saat itu juga kita harus memikirkan tentangnya juga, gitu. Tapi itu tidak bisa lebih jelas. Iya kan? Bahwasanya berkarir dengan background STEM itu lebih berharga. Betul, tapi kan yang jadi persoalannya adalah ketika kemudian profil, kemudian sampel, role model, gitu kan, itu juga kemudian terbatas. Jadi saya masih ingat, misalnya dari saya berasalah di Padang, gitu. Karir yang dianggap promisi, apa sih? PNS, Pak. Karena memang nggak banyak, gitu. Oke. Saya mau tanya nih, bagaimana cara Anda meletakannya dalam model perusahaan Anda? Iya kan? Kalau di Ruangguru kita anggaplah mau mendorong kurikulum yang lebih berat di STEM, itu tentunya terpengaruh, kan? Betul. Oleh persepsi masyarakat luas. Kalau di Padang itu dulu PNS lebih keren daripada non-PNS, ya. Tapi itu kan bisa diubah. Betul. Lewat pipa. Bisa. Ruangguru, kan? Nah itu ada nggak upaya-upaya atau langkah? Jadi kalau di kita macam-macam. Jadi yang pertama, setiap biasanya kita ngajarin sebuah konsep, gitu ya. Kita coba membawa ke prakses. Jadi kayak, kenapa sih kalian belajar tentang listrik, gitu. Kenapa sih kalian belajar tentang gerak, gitu. Apa ini relevansinya, misalnya gitu. Dalam contoh nyatanya dipakai dalam kasus apa. Jadi membuatnya lebih praktis. Seorang bukan belajar sesuatu yang abstrak aja, gitu satu. Kemudian yang kedua, banyak banget maksudnya edukasi tentang opsi karir, kemudian tentang, oh orang bahkan kan banyak nggak tahu dia kalau kuliah jurusan ini tuh akan belajar apa, maksudnya buat ngapain, gitu ya. Jadi banyak banget juga edukasi-edukasi ke situ. Selain kemudian juga kita menyadari bahwa, selain mendidik dari bawah, ada banyak juga nih orang-orang yang mungkin udah kuliah dan kemudian nyemplung di industri, dan juga mungkin nggak punya kemampuan yang perlu, terutama di area STEM ini juga. Makanya kita ada namanya skill academy juga, yang akhirnya fokus pada benar-benar tanggible dan hard skills, gitu. Di bidang-bidang termasuk STEM tadi, gitu. Sehingga akhirnya orang kalau misalnya mereka missing out, ya mereka bisa tetap kecaplah, gitu. Oke. Sekarang kurikulum yang ditawarin, itu coba deh di breakdown, mana yang paling populer, mana yang nggak terlalu populer. Oke. Jadi kan kalau di kita, mau nggak mau kita harus ngikutin kurikulum nasional. Jadi sekarang ada tiga kurikulum yang dipakai, KTSP, K13, K13 Revisi, gitu. Jadi belum ada satu kurikulum yang dipakai di Indonesia, gitu. Jadi meskipun semua orang nanti akan, ideanya adalah move ke K13 Revisi ini. Dan mungkin sekarang K13 Revisinya juga akan ada banyak adjustment dengan pendekatan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan segala macam. Jadi akan ada adjustment- adjustment yang terjadi, gitu. Cuman kalau kita ngelihat dari sekarang, sebenarnya, kalau Anda tanya saya, apa yang paling populer lah, misalnya gitu, di tempatnya kita, ya mati dan sains sih, Pak. Karena juga itu yang mungkin, banyak anak-anak nggak ngerti sih. Jadi ketika mereka di sekolah, dan memang kalau kita ngelihat profil sains kita di Indonesia, gitu ya, itu banyak banget yang sebenarnya tidak punya kualifikasi yang relevan, gitu. Jadi kita tuh nggak ngerti jumlah pelajar. Kita punya 4 juta guru. Secara pelajar-pelajar bagus banget. Tapi kualitas. Kualitas dan relevan, gitu. Dan distribusi. Jadi akhirnya, karena dia nggak mendapatkan aspek-aspek itu, dan dia merasa berlaku di situ, maka akhirnya ketika mereka belajar di ruang guru, akhirnya dicari stand. Dan fokusnya akhirnya banyak ke situ, gitu. Kalau kita lihat ranking Indonesia di PISA, agak-agak kurang berkenan, kan? Oh ya. Apa visi Anda? 5-10 tahun ke depan, deh. Ada harapan nggak sih kita bisa masuk ke top 10? Wow, ambisius ya. Top 10, kita harus ambisius. Kan jawaban dari 72 ke top 10, kan? Agak-agak Harry Potter-ish lah. Agak-agak, beri majalah. Saya bilang 5-10 tahun, agak susah. Maksudnya kalau mau ke top 10. Karena, jadi gini, karena.. Oke, biar saya tanya, apa yang akan terlambat untuk kita menjadi top 10? Jadi, ini ada penelitian dilakukan sama profesor di Harvard Kennedy School, namanya Lynn Pritchard. Jadi dia meneliti, basically, khusus anak-anak di Jakarta aja, bahkan dia nggak ngomongin Indonesia, ketertinggalannya dengan rata-rata negara OECD itu berapa banyak sih? Dan dia menemukan bahwa anak-anak di Jakarta untuk bisa setara aja dengan rata-rata OECD, butuh 128 tahun. Saya akan mati, kamu akan mati. Iya, gitu kan? Ketika kita cuma bisnis seperti biasa. Jadi nggak ada apa-apa yang berubah. Kemudian yang kedua adalah dia bilang bahwa, eh bukan dia bilang sih, dan ini juga ada riset lainnya juga, bahwa kualitas anak-anak sekarang misalnya lulusan kelas 9, itu sebenarnya ketika ditanya lulusan kelas 9, itu sebenarnya ketika ditanya lulusan kelas 12, itu cuma setara dengan orang lulus kelas 9. Jadi 3 tahun sebenarnya hilang. Jadi dia mungkin lulusan SMA, tapi sebenarnya secara rata-rata kualitas sama kayak lulusan SMP. Dan ini kan sebenarnya problematik, maksudnya gimana ya caranya gitu. Satu, yang saya percaya pasti akhirnya guru. Dan kemudian kan guru akhirnya nggak mungkin, dalam 5 tahun kita bisa tiba-tiba 4 juta pekerjaan kita tiba-tiba jadi semuanya jadi bagus gitu, juga nggak bisa. Dan ketika ngelihat guru, kita sebenarnya berbicara tentang seluruh, sama kayak kapital manusia lah. Dari bagaimana kita secara rata-rata gitu kan, bahkan pelajaran guru-nya sebelum direkrut, kemudian pelajaran-nya kayak gimana, sistem reward-nya gimana, pengalaman-nya seperti apa, kemudian retrain-nya, upskilling-nya kayak gimana, dan seterusnya. Jadi sama sebenarnya ngelihatnya. Jadi bagaimana kita secara rata-rata ini? Ini satu. Yang kedua, jika kita melakukan bisnis seperti biasa, kayak kata Lan Pritchard tadi, ya nggak akan bisa kemana-mana gitu. Karena negara kita terlalu besar dan terlalu berbeda untuk kemudian bisa ngandalin berbagai macam pendekatan konvensional. Dan itu kemudian teknologi masuk. Justru gini loh, sorry ya, untuk interject, tapi kalau kita terlalu sticky dengan 4 juta tersebut, dan kualitasnya udah nggak bisa diubah lah ya, dengan secara signifikan, tapi dengan pipa digital yang baru ini, sebetulnya kita bisa lebih, bisa direkayasa lah. Betul. Jadi bisa diakselerasi. Jadi bisa, makanya akhirnya gimana membuat orang sebenarnya ngelihat bahwa teknologi itu bukan cuma, makanya ini saya juga takutnya ya, misalnya karena si COVID ini, orang oke akhirnya jadi aware, bahwa bisa belajar online dan segala macam. Tapi orang ngelihatnya bahwa cuma, oh ini tuh substitusi. Jadi ketika orang nggak bisa belajar offline, maka online. Padahal sebenarnya yang efektif adalah ketika kemudian itu tuh diintegrasi. Jadi belajar penelitian, kemudian gimana, pengajaran menggunakan data gitu kan, untuk tahu performance anak, gimana akhirnya dengan penggunaan teknologi, misalnya kayak ruang guru, bisa belajar jadi jauh lebih personalis, kita bisa identifikasi di mana missing link-nya atau prerequisite yang mereka nggak selesai gitu ya. Jadi sebenarnya ya itu tadi, gimana mengintegrasikannya sih? Dan ini akhirnya butuh komitmen dan will yang sangat besar, bukan cuma dari pemangku kebijakan, tapi bener-bener sampai ke grassroot gitu. Karena kalau misalnya ada kebijakannya, tapi di bawahnya nggak embracing that, ya susah sih. Tapi saya justru ngeliat nih hikmahnya ada loh, Covid. Iya kan? Karena ini memaksa penyelarasan atau streamlining dari pipanisasi. Iya kan? Dan pipa-pipa yang bagus itu diberdayakan, pipa-pipa yang nggak bagus ya nggak diberdayakan. Dan ya kita fokus ke guru-guru yang berkenan. Dan itu dimasukin ke pipa-pipa yang pas. Terus tinggal kita mikirin broadband akses saja. Kalau ada titik di Indonesia kan? Iya. Itu bisa game changing loh. Bisa. Jadi makanya akhirnya menurut saya internet akses itu sangat key sih. Dan sebenarnya, ya mungkin saya teori sih ya. Maksudnya kayak harusnya itu nggak susah gitu. Tapi oke lah. Kalau dengan begini-begini aja, kapan kita bisa masuk top 10 di PISA? Kalau begini-begini aja? Susah. Karena itu target bergerak. Semua orang bergerak dan kita berada di tempat yang sama. Jadi ketika orang bergerak, dan kita mungkin juga bergerak, tapi kita incremental banget gitu. Akhirnya beda banget gitu. Saya pergi ke banyak negara, dan bukan akhirnya cuma melawat negara, tapi berbicara dengan pelajar, 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 dan bantuan di banyak tempat. Satu hal yang menurut saya akhirnya bisa jadi sangat terkenal tentang Indonesia adalah tentang motivasi belajar. Jadi kita itu salah satu negara, dan ini juga ada studinya, dengan mindset kembali rendah. Kalau tidak ada mindset kembali, ya mau dibikin kayak apa, akhirnya nggak bisa sih. Jadi karena mungkin untuk sederhananya buat yang nonton juga adalah, kayak banyak orang, mindset kembali rendah itu mungkin dalam sederhananya, kalau dalam belajar, orang merasa bahwa, oh saya nggak baik dengan mati, maka saya akan selalu buruk dengan mati. Saya nggak bisa fisika, berarti ya udah, saya nggak bisa fisika aja. Padahal sebenarnya kan dengan kerjaan, dengan belajar, bisa diubah. Itu bukan kondisi permanen. Oke, tadi kita udah ngobrol STEM. Yang kedua, gimana kita bisa membudayakan baca buku? Ini semuanya nih dalam bungkusan scalability. Iya, betul. Nggak usah ngomong profitability deh. Kita buang aja itu, kita ngomong scalability. Gimana orang bisa belajar mati dan sains, terus gimana orang bisa baca buku? Satu adalah gimana, pasti akhirnya ngomongin akses dulu, jadi gimana membuat akses terhadap buku itu jadi jauh lebih ramah gitu. Dan kemudian, dan bagaimana membuat kegiatan atau aktivitas membaca itu menjadi sesuatu yang sangat integritas juga dalam proses belajar. Jadi misalnya gitu kayak, ya ini mungkin membandingkan sih ya, dan mungkin nggak sederhana ini juga. Tapi misalnya, gaya pendidikan misalnya di Amerika lah gitu kan. Orang ketika masuk kelas kan mesti baca dulu ya. Karena penelitian pendidikannya adalah, ya bukan cuma ngejelasin doang guru pada akhir, tapi fasilitasi gitu. Ketika orang datang di kelas diharapkan, makanya justru sebenarnya udah ngerti. Dan akhirnya tinggal gimana mendiskusikan bagaimana itu diaplikasikan dalam praktik gitu kan. Nah, tapi dengan metode atau cara belajar kita saat ini, yang sangat terlalu banyak, maksudnya benar-benar akhirnya belajar untuk membaca gitu ya, ya akhirnya membaca itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang, sesuatu yang akhirnya harus gitu, yang harus diintegritas dalam proses belajar itu sendiri gitu. Karena belajarnya itu ya baru pas mau ujian gitu. Jadi itu satu. Yang kedua adalah bagaimana juga kemudian, menurut saya perlu akhirnya memberikan insentif lebih kepada industri ini gitu, terutama di industri literaturnya. Bagaimana kita membuatnya lebih atraktif buat penulis, gimana caranya mungkin ... Keadaan intelektualnya. Keadaan intelektualnya gimana. Gimana kita ngomongin masalah perpajakannya bahkan buat mereka gitu kan. Gimana membuat konversi dari buku ke format-format yang lain, apakah ke digital dan segala macamnya itu bisa jadi lebih cepat gitu. Sehingga pada akhirnya membuat suplainnya juga banyak dan berlimpah dan akhirnya gerakan literaturnya itu menjadi mainstream, bukan sesuatu yang hanya kayak sekelompok orang yang peduli sama literaturnya doang gitu. Itu yang sebenarnya, mungkin nggak tahu. Mungkin kalau dalam apa yang kita lakukan di Ruangguru, sebenarnya itu yang mungkin bagi sebagian orang ini konsep yang agak nyeleneh gitu. Karena misalnya gini, ketika kita di Ruangguru lah, banyak orang tuh nanya sama kita, kenapa sih menginformasikan Ruangguru tapi pakai brand ambassador-nya gamer? Atau pakai misalnya artis-artis yang nggak intelektual dalam tanda kutip lah gitu. Justru saya bilang bahwa target audiens saya yang mau saya edukasi justru adalah orang-orang yang beda sekali sama saya. Yang sering terjadi dalam berbagai macam inisiatif adalah kita berbicara kepada ekocamber gitu. Kalau saya pakai misalnya, eh bukan kenapa sih, misalnya saya pakai Pak Gita gitu, misalnya jadi brand ambassador gitu. Ya bagus sih gitu, misalnya bisa jadi role model. Cuman ketika saya tanya apakah anak-anak di mana gitu akan bisa berhubungan, belum tentu gitu. Karena dia akan bilang, oh iya lah, Pak Gita gitu. Sekolahnya bagus, ini segala macam gitu kan. Justru saya pengen membuat gimana percakapan, diskursus tentang pendidikan, itu menjadi sesuatu yang jadi mainstream. Orang di mana aja ngerasa bahwa ini ngomongin ruang guru, ngomongin apa ya nggak masalah gitu. Dan itu yang menurut saya pada akhirnya sama dengan gerakan literatur atau gerakan- gerakan lain yang mau kita coba populerkan. Memang pada akhirnya ada reduksi substansi. Karena kita nggak bisa maksudnya mencoba mau dapetin semuanya gitu. Tapi ya bertahap sih menurut saya gitu sih. Saya pikir Anda bisa bermain besar dalam mendapatkan banyak-banyak orang untuk baca di Indonesia. Karena pipanya Anda tuh udah pervasif, udah cukup masif kan. Dan tinggal gimana dimainkan aja supaya orang tuh berbudaya baca buku. Karena ya sulit banget sekarang untuk gimana ngerakin orang tuh bisa lebih baca buku. Iya kan? Mereka lebih suka ngeliat ya apapun lah di HP-nya mereka yang mungkin catchy atau apa. Dan itu membuahkan satu, echo chamber. Dua, membuahkan asimetri informasi. Iya kan? Dan itu kalau menurut saya ya sulit. Iya. Dan ini juga karena, tadi ya maksudnya, ada banyak konten di luar sana gitu kan. Dan orang-orang berbicara untuk menyerang yang sama gitu kan. Dan akhirnya ketika kita ngomongin buku juga adalah gimana membuat membacanya jadi baca utuh juga sih Pak. Karena kadang orang baca terpotong-terpotong dan merasa bahwa, oke, saya sudah mendapatkannya gitu kan. Padahal sebenarnya kan yang membuat buku itu menarik dibandingkan medium yang lainnya adalah karena depth-nya. Karena kapasitasnya untuk kemudian bisa mengelaborasi, bisa membawa data dan segala macam sehingga tidak direduksi gitu kan. Itu sih. Saya berpikirnya gini loh, akhir-akhir ini kan kita melihat polarisasi percakapan. Di banyak negara. Negara maju, negara berkembang. Dan akhir-akhir ini saya berhipotesa itu sedikit berkorelasi dengan kesenjangan. Atau rasio gini. Iya kan? Yang semakin naik. Semakin senjang atau kesenjangan semakin tinggi, itu semakin terpolarisasi. Dan Anda sebut echo chamber. Yang di sini hanya mau dengerin yang di sini. Yang di sini hanya mau dengerin yang di sini. Gak ada interaksi. Dan itu mungkin karena kurangnya pengetahuan. Dan pengetahuan itu kan banyak sekali bisa diraih dari buku kan. Dan itu saya agak-agak khawatir gimana nih supaya ini bisa interaksi dan itu perlu keterbukaan. Betul. Iya sih. Jadi maksudnya ya tadi, makanya balik lagi tadi salah satunya adalah ke masalah akses tadi sih. Karena pada akhirnya gimana membuat ya tadi hal-hal yang sifatnya core dan substansial tadi bukan jadi cuma konsumsi kelompok tertentu doang gitu. Dan yang kedua juga adalah bagaimana tadi memasyarakatkan itu dan membuat itu menjadi relevan bagi even kelompok-kelompok yang tadinya nggak punya ketertarikan terhadap bidang ini gitu-itu sih. Sehingga itu relevan buat dia gitu. Jadi sama lah kita kayak kita ngomongin, you know, climate change, kita ngomongin isu-isu lain gitu ya. Kayak, bagaimana kita basically mainstream itu? Iya. Masih banyak yang harus dilakukan mengenai perubahan iklim. Banyak anak-anak muda tuh yang nggak ngerti bahwa jumlah karbon yang tersisakan itu sangat baik. Iya. Nah ini saya mau ngobrol mengenai, saya tuh sering kali kalau kasih lecture, saya menggambarkan atau mengilustrasikan Indonesia 2045. Iya kan? 25 tahun dari hari ini di mana oke lah kita bisa menjadi perekonomian terbesar nomor 4. Katanya sih. Iya kan? Kita boleh tepuk tangan lah. Tapi yang saya mimpikan tuh gimana kita bisa sudah menang 5-10 Nobel, 5-10 Grammy, 5-10 Oscar, top 5 di tally olimpiade. Iya kan? Kalau kita udah jadi negara demokrasi terbesar nomor 3, ekonomi terbesar nomor 4, nggak ada alasan kan nggak bisa untuk berprestasi di hal-hal yang multidimensional. Nah itu berkorelasi dengan pendidikan kan yang terbesar. Iya kan? Dan gimana nih ruang guru ke tahun 2045? Iya kan. Oke. Itu pertanyaan yang bagus. Menurut saya mungkin paling mendasarnya dulu adalah gimana pada akhirnya kita sebagai sebuah bangsa itu nggak cepat selesai sama mediocrity gitu. Dan itu pada akhirnya terkait dengan gimana caranya kita nggak bangun meritrokrasi di berbagai tempat gitu kan. orang-orang yang memang akhirnya layak berada di tempat yang layak gitu ya. Kemudian, dan apa ya maksudnya nggak cepat, puas gitu. Karena, ini saya juga sering bilang sih misalnya ke tim atau ke yang mana gitu. Gimana caranya kita, apapun posisi kita, apapun tanggung jawab kita, tapi punya standar ekselensi yang sama tentang apa yang mau kita kerjain. Misalnya, kalau kamu sekarang di sektor finance gitu kan, terus kemudian misalnya bikin laporan keuangan buat kantor, bisa bagus banget, bisa sesuai prosedur. Tapi gimana menggunakan prinsip itu yang sama, ketika misalnya jadi ngurusin keuangan buat acara 17-an di kampung gitu misalnya. Ketika punya tanggung jawab itu di RT gitu. Yang kamu melakukan yang sama gitu kan. Nah entah kenapa, kalau kita nggak. Kita seolah-olah, oh kalau berarti nggak ini, perannya bisa direduksi, kualitinya bisa direduksi. Padahal sebenarnya mentalitas bahwa saya butuh untuk mendapatkan yang sama, kualitas yang sama, tapi regardless apapun yang saya kerjain itu, itu penting gitu. Karena tadi kita masih suka settle sama mediquity, itu oke, itu cukup bagus gitu. Gimana jadinya jadi bangsa yang nggak cepat kuas sama cukup bagus gitu. Itu akhirnya penting gitu kan. Dan itu menurut saya, makanya bahaya juga ya dengan segala narasi 2045 kita jadi apa dan segala macam ini. Karena jangan sampai kita kemudian terjebak dalam persepsi dan wacana bahwa kita tuh besar, dan itu cukup. Padahal sebenarnya itu matriks yang sangat superficial dan artifisial juga gitu. Sekarang kita, meskipun kita bukan nomor berapa, tapi kita sekarang udah nomor tiga demokrasi terbesar. Tapi apakah kemudian itu tercermin nggak dalam proses kita berdemokrasi misalnya? Ketika kita ngomongin bahwa, oh kita secara ekonomi, dan segala macam, maksudnya kita bagus, kita positif ketika orang semua pada defisit dan segala macam lah. Cuman adalah apakah kemudian itu terefleksi nggak dalam emang maksudnya kehidupan di grassroot gitu ya? Maksudnya mereka merasakan itu apa nggak? Jadi akhirnya hati-hatinya juga jangan sampai kemudian terjebak dalam wacana bahwa kita besar itu. Itu bagus, maksudnya bawa kita, dan punya kapital yang besar, punya kapital sosial yang luar biasa. Tapi jangan sampai itu kemudian jadi ya udah, gitu. Setuju. Dan kita bisa ngelihat Korea lah. 50 juta manusia, tapi gila loh. Suruh nyanyi oke, suruh dansa oke, suruh akting oke, di laboratorium oke. Iya kan? Oscar menang lagi. Iya kan? Multidimensional. Dan itu kalau menurut saya berkorelasi dengan grit dan kerja keras ya. Dan mereka tuh jabanin apa aja. Betul. Iya kan? The thirst for success in just about every dimension. Itu gimana tuh supaya membudaya kayak begitu tuh di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dan Anda tuh udah punya pipanya loh. Betul. Anda di kontrol dari pipanya yang dilihat oleh jutaan orang. Iya. Banyak yang saya pikir, saya juga di kontrol. Betul. Betul. Dan itu bisa berperan pipanya. Iya. Kalau saya ngeliatnya, mungkin balik lagi ke hal yang tadi sih Pak. Mungkin yang membuat Korea itu juga jadi menarik adalah bahwa, karena mereka nggak inferior juga sih ya. Jadi nggak ada kompleks inferioritas terhadap bahwa, wah Westernnya lebih baik daripada kita. Jadi kalau misalnya ada apa gitu misalnya. Tapi itu lewat proses yang incremental. Iya betul. Dia nggak exponential. Dan itu terincorporasi di pendidikan mereka, di kemudian secara budaya juga gitu ya. Dan mereka bertahap kan sebenarnya kan tiba-tiba juga langsung muncul di Oscar gitu. Tapi menurut saya peran besarnya juga adalah ketika kemudian apresiasi terhadap kreasi lokal, itu juga sangat besar gitu. Dan saya pikir itu kultur juga. Dan sebenarnya kita tuh punya itu gitu. Cuma saya juga punya, maksudnya banget kan. Makanya saya kadang juga berpikir gitu. Maksudnya apa yang salah? Dan saya nggak punya jawaban juga gitu. Kayak apa yang terlambat gitu. Karena yang membuat Korea jadi Korea gitu adalah karena itu nggak sebenarnya berangkat dari kemudian orang luar yang mengkonsumsi dan tertarik. Tapi basically orang di dalamnya mengkonsumsi dan kemudian menghargai itu gitu. Karya-karya itu dan memberikan nilai terhadap apa yang dikerjakan. Sementara kalau kita selalu, nggak tahu ya, bukan selalu sih, tapi sering kali misalnya ketika ngelihat, let's say, banyaklah karya-karya batik atau art, atau apa segala macam, oh ini tuh bisa di ekspor. Ini tuh misalnya ketika kita bikin jati, bikin apa gitu, ini bisa di ekspor. Pertanyaan saya adalah apakah karena memang ganda ya belinya di dalam negeri, atau karena memang it's not our taste, which is juga nggak gitu kan, atau apa gitu. Sehingga membuat kita juga selalu mau berpikir ketika melihat sesuatu, ketika dia di ekspor, ketika dia itu kemudian dikonsumsi di luar, itu adalah ukuran keberhasilannya, itu adalah ukuran ininya gitu. Itu yang saya juga kadang juga. Saya tahu, Anda tanya pertanyaan dan saya tanya pertanyaan. Cuma nih kayak, ya itu. Itu satu cara untuk melihatnya. Tapi saya mau balik ke yang Korea tadi. Saya tuh pernah berkunjung ke pabrik baja di Korea. Itu di pintu masuknya ada poster segede bagong. Itu copy surat tolakan dari Bank Dunia. Waktu mereka pertama kali minta loan. Dan ditolak oleh Bank Dunia. Dan rejection seperti itu sama dengan pengalaman Anda. Jadi pemicu. Iya kan? Untuk mereka mencari sumber alternatif, dan mereka dapat dari dalam negeri pula. Dan mereka sekarang udah menjadi pabrik salah satu terbesar di dunia. Ibarat kata itu seperti, iya kan? Apakah karena kita gemah, ripah, loh Jinawa gitu. Jadi ya, ya udah gitu. Maksudnya kita nggak pernah berada di kondisi di mana kayak, ya bahwa kayak hidup atau mati gitu loh. Maksudnya kayak bahwa ya udah gitu. Kita masih bisa bertahan dan kita gembira. Dan itu sangat menarik. Kita mudah mengikhlaskan. Betul. Karena ketika kita ngomongin tadi misalnya kualitas pendidikan gitu kan. Kita adalah salah satu performa bawang, tapi pada saat itu kita lebih gembira juga gitu kan. Ketika ditanya anak-anak paling gembira di dunia, Indonesia gitu. Kalo saya biasanya kalo ditanya waktu saya sekolah, kok bisa sih gitu, gimana ceritanya gitu. Kalo saya joknya adalah, ya karena banyak bolosnya, makanya gembira. Ini kita balik ke korporas lagi. Dalam 5 tahun ke depan nih, bakal ada pipa yang lain nggak seperti ruang guru? Yang dilakukan oleh ruang guru atau di industri maksudnya? Di luar ruang guru. Yang dilakukan oleh orang lain. Menurut saya sih akan pasti ya. Maksudnya.. Bakal berapa banyak yang di pendidikan? Jadi kalo sekarang sebenernya aja tuh di tahun ini apalagi mulai banyak. Dan mungkin juga karena di akselerasi dengan Covid. Orang ngeliat ada potensinya. Dan pada saat itu juga mungkin karena kita berada di posisi dimana kita berada sekarang, sehingga orang ngeliat bahwa, orang mulai tertarik nih sama sektor ini. Bawa ngeliat bahwa, oh ini tuh bukan cuma sektor yang menarik secara impact dan sosial, tapi secara bisnis juga. Juga actually attractive. Investors mulai pengen attention, kemudian juga banyak orang yang melihat ini gitu ya. Jadi actually kita tahun ini aja tuh udah ngeliat lebih banyak, secara besar ya dibandingkan sebelumnya, kemunculan yang baru-baru. Pertanyaannya adalah, gimana caranya membuat itu semua menjadi sustainable dan bukan menjadi cuma histeria semata gitu. Makanya kalo saya sebenernya dibandingkan akan ada berapa banyak gitu ya, di lima tahun ke depan saya pernah lebih penasaran adalah akan berapa banyak yang bertahan. Karena menurut saya ketika bekerja di pendidikan, itu terlambat lebih banyak daripada peluang dan segala macamnya, tapi butuh passion. Tapi passion itu juga tidak cukup gitu. Jadi itu satu gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana, ini akan berdasarkan juga adalah apakah masyarakat kita juga kemudian bertumbuh dan bisa menerjemahkan atau menginterpretasikan value yang ditawarkan itu sehingga merasa bahwa oke ini bisa menjadi konsumsi yang permanen gitu. Bukan cuma sesuatu yang sifatnya incidental ataupun alternatif gitu. Jadi akan tergantung sama dua faktor itu. Dan ketiga juga mungkin tergantung dengan kebijakan juga gitu. Apakah dia jadi lebih ramah terhadap ekosistem atau enggak gitu. Cuman sih menurut saya dalam lima tahun ke depan sih harusnya, dan juga mungkin ngelihat bagaimana negara-negara lain berproses, karena mungkin kita kalo ini kita ibatnya kayak berapa tahunnya Cina yang lalu atau berapa tahun India yang lalu gitu ya, ya arahnya akan pasti akan lebih banyak sih gitu. Oke. Kalo di ride sharing kan ada dua. Di marketplace ada beberapa. Kalo di pendidikan kira-kira ada beberapa. Sebenernya kalo ditanya sekarang ada jumlah perusahaan pendidikan lokal di Indonesia, jumlahnya mungkin ada sekitar 40-an Pak. Tapi yang bakal berskala. Atau mindsetnya adalah, Anda Facebook, enggak ada platform social networking nomor dua. Anda Google, enggak ada engine search nomor dua. Terakhir pake Bing kapan? Ya kalo mau aspiratif dikit ya. Ketika terakhir kami pake Bing ketika di Cina sih Pak. Karena emang Google-nya nggak bisa jadi pake Bing gitu saya. Kita cuma setahun yang lalu. Enggak, tapi ya apakah mindsetnya founder-foundernya Ruangguru tuh kita mau jadi the only dude in town. Enggak sih. Karena sebenernya, lagi ketika kita ngomongin edukasi tuh spektrumnya gede banget. Jadi misalnya, let's say we are good at K-12 gitu kan. Dan kita mungkin juga sekarang mau masuk ke vertikal-vertikal yang lain. Tapi belum tentu misalnya, misalnya ada language, masih ada misalnya early childhood, masih ada musikil higher education, corporate training gitu kan. Even STEM, out of school activities gitu ya. Jadi ada banyak banget spektrum-spektrumnya. Nah sebenernya mungkin bagi saya yang menarik adalah bagaimana mendorong munculnya orang-orang yang berani nekat juga di hal-hal yang belum kesentuhin, yang potensial yang untapped ini gitu. Karena sekarang semuanya mungkin, karena ngeliatnya kita good at this gitu ya, semuanya jadi mengarahnya kayak ke kita gitu. Padahal sebenernya diversifikasinya itu. Sehingga nanti menurut saya tetap akan kayak mungkin ada satu atau dua yang, tapi di masing-masing tadi gitu. Karena itu juga yang kita lihat di India, atau di Cina, di Amerika gitu ya. Kayak di Cina, sekarang ada dua mungkin syarikat yang di atas 10 bilion dollar gitu kan, di pendidikan gitu ya. Dan masih di sektor yang sama sih gitu sebenernya gitu. Tapi apakah, makanya jadi apakah cuma satu doang atau dua ya, ya itu remain to be seen lah gitu. Bakal terjadi konsolidasi nggak? Konsolidasi? Antara pemain regional di pendidikan? Mungkin, bisa. Karena.. Apakah itu bagian dari pemikiran Anda untuk kepentingan exit, atau event liquid atau apapun? Menurut saya sih, karena kalau saya sih open sih ya. Maksudnya, tinggal orang mau apa nggak gitu kan? Maksudnya gitu. Karena pada akhirnya, lagi, kita menurutkan masalah yang sama. Dan itu bukan, ya tadi ya misalnya saya bilang ya, misalnya itu bukan kayak, misalnya kayak, oke saya cuma menawarkan rasa yang berbeda, bukan seperti makanan gitu misalnya. Tapi kita menurutkan masalah utama, sama gitu. Jadi sebenernya sangat mungkin, satu. Yang kedua, audiensnya juga sama gitu kan. Tapi di sisi lain, sebenernya juga, saya juga nggak tahu apakah konsolidasi itu bagus juga. Karena sebenernya, apa yang menurutkan inovasi, itu juga kompetisi kan gitu. Jadi faktanya, kita melakukan hal yang sama, itu akhirnya juga menurutkan kita untuk berfikir lebih kreatif, tentang apa yang kita bisa lakukan, jadi juga nggak setel sama hal yang sekarang. Jadi mungkin kita akan melihat lebih banyak konsolidasi, tapi tidak bermaksud kemudian, akhirnya cuma ada satu single player gitu sih. Apa yang menurut Anda? Apa yang menurut Anda? Mengenai kompetisi. Mengenai kompetisi. Oke. Apakah kepikiran nggak tiba-tiba besok WhatsApp mau melakukan pendidikan? Saya sih nggak terlalu pusing sama kompetisi sih. Karena tadi saya bilang bahwa, saya percaya bahwa pendidikan bukan kompetisi gitu. Jadi meskipun misalnya Google, WhatsApp, Facebook, tiba-tiba bikin gitu kan, ya mungkin bisa gitu. Dan tekniknya Google memiliki YouTube gitu, yang punya banyak banget juga video belajar dan segala macam gitu kan. Tapi nggak membuat orang kemudian jadinya, oke orang tetap melihat YouTube adalah YouTube, dan uang guru adalah uang guru gitu. Saya pergi untuk YouTube untuk sesuatu, dan saya pergi untuk uang guru untuk hal lain. Jadi akhirnya ya dari sisi audiens, dari kemudian apetite untuk membeli, gitu ya. Apa yang ditangkap akhirnya juga berbeda sih. Dan itu mengambil waktu juga untuk mereka akhirnya bisa. Ini bukan sesuatu yang, Anda hanya mencari platform, dan tiba-tiba itu ada. Karena itu mengambil proses iteratif untuk mengetahui konten yang baik, data yang Anda mengumpulkan, gitu kan. Tahu nggak, kemarin tuh saya lihat data di tahun 2018, yang nonton Netflix, itu jumlah jamnya 50 miliar jam dalam satu tahun. Dan Anda tahu apa yang ada di Netflix? Gaming. Gaming tuh 51 miliar jam. Tentu waktu. Maksudnya, kalau seluruh dunia ngelihat skrin selama 51 miliar jam untuk belajar. Itu berapa lebih mudah, atau lebih mengembangkan planet akan menjadi. Makanya bagi saya, kalau ngerjain edukasi, Pak, sebenarnya untuk saya, itu mencapai. Karena tidak ada apa-apa yang terlalu belajar. Itu bukan seperti saya di e-commerce, kemudian misalnya saya nyuruh orang untuk, saya konsumsi lebih. Dan akhirnya, atau misalnya saya untuk lending yang kayak, oh, Anda perlu mengambil alat supaya Anda bisa konsumsi, gitu ya. Tapi kalau di kita, sejauh lebih banyak yang mengembangkan orang untuk belajar, gitu kan, ya, tidak ada apa-apa yang terlalu belajar. Jadi, hypothetiknya, jika Anda memiliki pilihan untuk dipilih, kan? Apakah itu oleh Netflix? Atau oleh perusahaan gaming? Atau oleh Google? Atau oleh Facebook? Jika Anda dipilih, gitu. Ya. Karena kalau saya sekarang nonton Netflix, saya cari yang ada unsur sejarahnya, dokumenternya, dan segalanya, kan? Mungkin saja. Saya tidak pikir itu tidak mungkin. Saya tidak pikir itu mungkin. Ya. Saya pikir hal-hal tentang pendidikan adalah, dan mungkin dalam konteksnya tadi, misalnya ada pendidikan untuk mengenai, gitu kan? yang, oke, akhirnya ini bisa belajar hal baru, mengembangkan kemampuan, dan segala macam. Sama kemudian ada yang memang misalnya kayak, let's say, apa yang kita lakukan, di mana itu harus di struktur, karena Anda perlu, belajarnya nggak bisa lompat-lompat. Karena Anda perlu memahami dulu perequizitnya apa, untuk bisa kemudian master sesuatu, gitu kan? Jadi saya pikir struktur itu, dan pengalaman itu, dimana bukan, dan ini bukan hanya tentang video, tapi kuis, notasi, kemudian kayak elemen sosial, gitu ya, yang membuat itu kemudian menjadi pengalaman untuk belajar, gitu. Itu yang saya pikir banyak video-on-demand platform, atau perusahaan yang fokus platform, yang nggak punya. Karena di kita bukan hanya tentang platform, tapi konten apa yang Anda membuat, yang mempunyai spesifik dengan penduduk Anda, gitu sih. Saya mau nanya nih, filosofi, mengenai pendidikan. Adakah Anda percaya untuk mengformulasi pikiran, atau menyerang api dalam pikiran? Karena pedagoginya kan beda ya kan? Betul, betul. Jadi kalau saya, ini sih. Cuman saya percaya perlu diformulasi dulu, supaya ada fundamental, tapi untuk mengformulasi kontinu, tanpa kemudian ada elemen kejutan, yang light-nya tadi, dan segala makinnya tadi, akan membuat kita jadi kayak robot aja. Tapi hanya lighting aja, ya membuat kita responsif, tapi kayak nggak punya core, nggak punya substansinya. Jadi, ya akhirnya, saya tahu saya tidak menjawab pertanyaan Anda. Tidak, Anda melakukan. yang lebih hebat dan besar. Sekarang kan kalau kita, ya ini beberapa kali lah saya angkat topik ini dengan beberapa narasumber, dengan pemberdayaan genome sequencing, dengan pemberdayaan artificial intelligence. Nah itu, saya cukup percaya dengan teori singularity. Bahwasanya, pemberdayaan biologi itu bakal interseksi dengan pemberdayaan artificial. dan itu menarik tapi juga mengerikan. Iya kan? Kalau salah asuh. Bahkan saya percaya ke depannya itu akan terjadi interseksi antara intelijen yang ada di dunia ini dengan intelijen yang ada di universe. Karena itu tidak mungkin lah. Bahwasanya ada sesuatu yang hidup di luar. Nah itu gimana tuh? Kalau Indonesia di tahun 2045 mau keren banget lah, seluruh dunia itu udah fanatik mengenai dangdut, kita udah menang 5-10 Oscar, 5-10 Grammy, 5-10 Nobel dan segalanya. Tanpa ngehack diri bisa nggak? Atau kalau emang nggak bisa, apa kita konten aja? Atau kita perlu ngehack diri kita sendiri? Perlu ngehack. Saya rasa kita harus ngehack diri kita sendiri. Dan itu kembali ke dalam bahasa endingnya, ya pelajaran hidup, gitu. Itu yang saya maksud dengan menghack diri kita. Karena ketika kemudian kita menyelesaikan, kayak, oke ini yang saya tahu, kita baik dengan ini, gitu kan. Masalahnya kita tuh hidup di dunia yang terus berkembang. Dan kita tuh bukan cuman hidup di dalam, apa ya, kayak katak dalam tempurung doang gitu, yang udah cuman muter-muter sini aja, gitu kan. Tapi ada variabel-variabel lain yang kita nggak bisa kontrol. Negara lain kayak gimana, tren kayak apa, gitu kan, terus berkembang, gitu kan. Sehingga pada akhirnya, kalau kita nggak terus berkembang, yang terjadi adalah kita nggak akan lebih relevan lagi. Jadi saya pikir pertanyaannya adalah, bagaimana kita membuat apa yang kita lakukan itu terus berkembang ke ekosistem, gitu sih. Wah, oke. Anda berkembang, yang bagus. Oke. Sekarang, kapan nih mau IPO Ruangguru? Atau udah ada amanah dari investor? Harus IPO sebelum kapan? Atau apa gitu? Belum sih. Maksudnya, maksudnya gini, karena soalnya, misalnya orang ngeliat IPO, akhirnya tujuannya apa, gitu kan. Apakah itu untuk exit? Apakah itu untuk, karena kita perlukan lebih banyak kapital untuk akhirnya bisa mencapai tujuan kita, dan segala macam, gitu. Sehingga, karena soalnya, ada banyak intrikasi dan kompleksitas sebagai perusahaan publik juga, gitu. Dan, bukan sebetulnya kamu harus menjadi perusahaan publik juga, gitu kan. Kamu masih bisa menjadi perusahaan publik, dan menyelamatkan ke udaraan dengan cara tidak terkenal juga, gitu. Jadi, kalau bagi saya, perusahaannya bukan kayak, oke, saya harus kayak kapan IPO-nya. Tapi, saya pikir lebih kepada bahwa milestone apa, misalnya di perusahaan yang mau kita capai, gitu kan, sehingga kemudian akhirnya kita bisa bilang bahwa kita siap. Kalau tanya sekarang siap, ya belum siap. Masih banyak banget PR-nya. Kapan bakal jadi unicorn? Belum tahu ya. Maksudnya, mungkin lebih gampang jawabnya kalau pra-Covid, ya? Iya kan? Iya. Mungkin itu benar. Karena gini, maksudnya, gini, jika investasi, saya mungkin punya pertanyaan, gitu. Maksudnya, saya mungkin punya jawaban. Cuma, bagi saya pribadi, ini bukan tipikal entrepreneur banget sih. Maksudnya, saya harus jadi unicorn, gitu. Dan maksudnya, ya akhirnya kan unicorn itu dicapai, ketika Anda bergerak, atau ada parti eksternal yang menurut Anda. Pertanyaannya adalah, ya maksudnya, apakah kita kemudian mau bergerak, hanya untuk bergerak untuk bergerak, untuk mendapatkan status itu, gitu. Karena sama sekali kan, maksudnya dilusi, maksudnya, maksudnya Anda mendapatkan lebih banyak orang ke keluarga Anda, gitu kan. Dan bagi kita, karena kita juga kebetulan baru bergerak juga di Desember tahun lalu, itu jadi, ya so far masih, war chest-nya masih lumayan lah, gitu. Jadi belum ada kayak urgensi, harus segera di awal tahun depan jadi unicorn, atau apa gitu. Gitu sih. Kalau saya sih ngelihat, nggak ada alasan Anda nggak bisa jadi unicorn, dalam waktu dekat. Maksudnya, pergerakannya itu luar biasa, kan. Dan Anda cukup untuk pergerakannya. Ya. Nah, enaknya kalau begitu tuh, kita bisa berpikir, atau Anda bisa berpikir rasional. Ya. Nggak terlalu tergesa-gesa. Betul. Dan semakin kita nggak tergesa-gesa, semakin kita bisa fokus. Ya. Makanya race when you don't need to race, kan sebenarnya. Ya. Ya. It's been fascinating. I want to ask you some rapid fire. Okay. Okay, I need to be prepared. Gak lah. Yang gampang aja. Okay, okay, okay. 10 billion dollar valuation, dalam 5 tahun, untuk ruang guru. Oh, ini jawabannya apa nih? Maksudnya? Yes or no? Achievable or not? Achievable. Okay. How? Rapid fire ada penjelasan ya. It's not that easy, man. Without this closing too much. Maksudnya, I think if we are continuously delivering the value, gitu kan, and at that point, misalnya di mana sekarang pun juga sudah punya market-nya, dan sudah punya base-nya, I believe on the network effect-nya sih, gitu. Jadi, maksudnya, it's easier to, it's much harder to get from 100.000 to 1 million, rather than from 1 million to 5 million to 10 million. Maksudnya, karena udah ada network effect-nya tadi menurut saya, gitu. Jadi, I think given that, it's possible. And at the same time, we're also doing a lot of other things as well, outside of the border, gitu. Kita sekarang ada di Thailand, ada di Vietnam juga, which is also promising, gitu kan. So, I think in aggregate, out of everything that we do, possible. I don't want to sound, you know, to be overconfident, cuman ya, possible, and ya bisa, gitu. If you want to. Kalau valuasi udah 10 miliar dollar, itu udah berapa jam the watch time? Wow. And it's interesting. Karena sebenarnya di kita, kita bukan bergerak dari matriks yang satunya kita lihat, bukan watch time, dan bukan kompletion. Agak beda sama kebanyakan perusahaan. Karena di kita, kita percaya bahwa, kalau orang nggak perlu, misalnya ya dalam tanda putih, nggak perlu kayak belajar panjang-panjang, dan dia bisa mengerti sesuatu, itu lebih baik. Jadi mereka bisa melakukan dan menjelaskan hal lain. Jadi, apa yang kita mau melakukan, approach kita adalah gimana dalam waktu yang singkat, kita bisa ngasih penjelasan, pemahaman yang bisa dimengerti dengan cepat oleh anak, gitu. Jadi, karena kalau misalnya matriksnya cuma sekedar watch time, apa yang akan saya lakukan adalah membuat video lebih lama, dan mungkin tidak bisa efisien, gitu. Bisa kayak gitu juga, gitu. Atau, kenapa misalnya bukan penjelasan, karena ya, lagi, kita supplementary, kita, orang nyari ke kita ketika, misalnya dia nggak ngerti di bagian tertentu. Kita nggak kayak, orang mesti ngelisahin sebuah kursus yang mereka harus ngerti dari awal sampai akhir, gitu. Jadi, itu pendekatannya agak beda. Makanya mungkin kalau ditanya watch time, itu bukan sesuatu yang saya fokus pada, gitu. Oke. Nggak saya intuitif aja. Karena saya pikir semakin banyak tuh, semakin kita berpendidikan. Gitu. Oke. Itu bagus. EV di Indonesia, kapan bakal masif? EV as in? Elektrik vehicle. Oh, elektrik vehicle. Saya bukan salah satu investasi seri A. Oke. Apa itu EV? Saya kayak, Anda nggak tahu ini? Oke. Elektrik vehicle. Hmm. Interessant. Dari polisi, Pak. Maksudnya apakah… Itu pertanyaan saya selanjutnya. Tergantung dengan kebijakannya, apakah kemudian memberikan insentif lebih untuk elektrik vehicle, dan seterusnya, kan. Tapi untuk menjadi mainstream, itu akan mengambil waktu lebih lama dari tempat lain, sih. Menurut saya, gitu. Karena awareness, gitu kan. Kemudian kayak… Maksudnya itu sangat mesti di edukasi banget, gitu kan. Gimana orang bisa keluar dari comfort zone-nya dia yang sekarang. Pada masa yang sama, bagaimana Anda membangun infrastruktur untuk memungkinkan, you know, orang bisa menghargai di mana-mana, gitu. Jadi, itu akan mengambil waktu untuk kemudian itu menjadi mess, menurut saya. Tapi bukan impossible. Saya pikir ini akan terjadi. 5-10 tahun. Ini akan terjadi. Nah, cuma tinggal horizon-nya aja berapa lama, gitu. Saya berprediksi 5-10 tahun lagi, orang bakal malu. Kalau pakai fosil. Pakai fosil, oke. Iya. Tapi definisi mess-nya berapa persen? Kita kan cuma jualan, produksi, beli 1 juta mobil setahun. Kalau menurut saya… Kalau menurut saya… Kalau menurut saya… Ya. Oke. That's doable, mungkin. Dan gini loh, mobil tuh di dunia ada 2,5 miliar kan. Produksi 100 juta, kalau kita mau ganti seluruh mobil yang ada tuh butuh 25 tahun kan. Iya. Which is a mockery. Tapi saya percaya statistik di mana penggunaan mobil itu cuma 4-5 persen. The rest itu di garasi, di tempat parkir. Iya kan? Ya, that's true. Kita nggak pakai mobil itu 24 jam. Cuma 4-5 persen per hari. Jadi kalau menurut saya produksi mobil itu akan lebih streamline. Apalagi kalau otonomi udah mulai masuk. Iya. That makes sense, ya. Singularity. Yes or no? Yes. Oke. Next question. If you had been offered to be in the government, nggak sekarang. Satu hari sebelum IPO, atau satu hari sebelum one major corporate action, atau ruang guru, what would you do? Not gonna take it. Not gonna take the policy making job. Iya. If it's one day before major corporate action-nya. Iya. Karena that's where you're needed the most. And also maybe also the time where you can have a break. For a while. Iya. Oke. Yang terakhir. Pendidikan tuh semestinya gimana sih di Indonesia? Agak panjang nih jawabnya. Iya. Tapi from a policy making standpoint, and out of respect for our friend and our friends ya. Iya. Oke. Supaya orang Indonesia tuh cerdas. Gimana tuh? Saya percaya bahwa there should be a balance between pragmatism dan juga kemudian liberty, atau ya kebebasan lah in general gitu. Jadi bahwa kemudian kalau bagi saya, asumsi bahwa yes, bahwa oh pendidikan itu musta liberating, yes, I agree. Bahwa orang kemudian bisa punya opsi, punya pilihan, dan kemudian bisa explore so many things, dan lain-lain, I agree. Tapi pada pertanyaannya juga adalah, apakah kita menggunakan orang dengan kemampuan untuk membuat pilihan atau tidak? Apakah kita membuat pilihan cukup atau tidak? Jadi menurut saya pada akhirnya segala esat yang dilakukan itu mesti gradual. Jadi kemudian ketika bilang bahwa misalnya contoh lah bahwa kayak, kita mengeliminasi exam misalnya gitu. Apakah itu bagus atau tidak buruk? Saya memahami semua argumen dari proponen, misalnya bilang bahwa, oh exam itu ngasih tekanan, exam itu bikin orang jadi kramming, exam itu bikin orang jadi cuma ngapal doang, nggak ngerti konsep dan segala macam gitu kan. Tapi pada saat itu adalah juga kayak, pada saat itu misalnya, yang sangat sedih, tapi itu motivasi yang satu-satunya yang banyak anak-anak punya. Kenapa dia belajar? Karena ada itu juga gitu. Jadi ketika Anda mengambil itu, yang oke, bukan bilang nggak masalah ini juga. Jadi itu sebagai mahluk itu penting ya? Iya. Apa alternatif? Dan berapa cepat Anda bisa melakukan alternatif? Jika tidak, yang terjadi adalah orang bisa nggak ada motivasi juga gitu. Karena dia merasa bahwa, what's the point? Saya masuk sekolah, tergantung saya rumahnya tinggal di mana. Kalau makin dekat ke sekolah, saya bisa masuk sekolah yang saya mau gitu. Tidak penting gitu kan. Buat apa saya belajar? Saya akan semuanya lulus juga. Buat apa juga. Jadi hal-hal kayak gitu juga pada akhirnya juga penting. Karena pada akhirnya, dalam hidup kita juga akan ada sekuensi tes yang menentukan kemudian apakah kita bisa atau nggak bisa gitu. Jadi, ya itu sesuatu yang, makanya bagi saya pada akhirnya, saya ingin menjadi pragmatik, bahwa kemudian, bahwa dengan belajar orang bisa mendapatkan kekuatan ini, mendapatkan kekuatan ini, dan dengan kekuatan itu, dan dengan kekuatan itu, jadi jadinya bisa gini, 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 gini. Tapi di sisi lain, saya juga mau bilang bahwa, ya, mesti ada pilihan gitu. Ya, cuma gitu. Jadi itu hal yang saya pikirkan, tapi gimana mungkin ya pendidikan. Oke. Eh, terima kasih loh, Iman. Tunggu saya, Pak. Teman-teman, itu Iman Usman, co-founder dari Ruangguru. Terima kasih. Inilah Endgame.